Wang Chen meraung ketika dia melihat Flaming Moon terluka parah dan bahkan mungkin akan diusir dari jalan reinkarnasi. Chen, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Cepat pergi. Flaming Moon menarik nafas dalam-dalam saat mendengar raungan Wang Chen. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan keras. Wang Chen. Sekarang bukan waktunya bagi Wang Chen untuk mengkhawatirkannya. Flaming Moon berharap Wang Chen bisa memasuki tanah reinkarnasi rahasia. Karena kesanalah Wang Chen harus pergi. Hanya satu orang yang bisa memasuki tempat itu, dan itu adalah Wang Chen. Merasakan rasa bersalah dan penyesalan di mata Wang Chen, bibir Yan Yue membentuk senyuman. Senang rasanya dirawat seperti ini. Namun, dia tidak berpikir bahwa Wang Chen berhutang apapun padanya. Flaming Moon bersedia melakukan semua ini demi Wang Chen. Sekarang, satu-satunya harapan Flaming Moon adalah Wang Chen bisa memasuki tanah rahasia reinkarnasi. Selama Wang Chen berhasil, semuanya akan sia-sia. Flaming Moon bahkan mungkin bisa meninggalkan tanah reinkarnasi rahasia. Huff! Masih berpikir untuk pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Jangan pernah berpikir untuk memasuki tanah rahasia reinkarnasi. Disitulah tempatku berada. Tuan Muda Ketiga tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Flaming Moon dan melihat Wang Chen hendak maju lagi. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan Muda Ketiga yakin bahwa dia tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang sebelumnya. Orang itu adalah Wang Chen. Dia telah membuatnya marah berkali-kali. Sekarang, dia ingin mencabut gigi dari mulut harimau. Bagaimana Tuan Muda Ketiga membiarkan Wang Chen berhasil? Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua tinggal di tempat ini? Meskipun dia tidak bisa membunuh mereka, setidaknya dia harus mengusir mereka. Wang Chen, pergilah ke neraka juga. Dengan pemikiran ini, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan raungan marah dan sekali lagi menyerang Wang Chen. Saat dia menyaksikan Tuan Muda Ketiga menyerangnya, hati Wang Chen langsung menegang. Tuan Muda Ketiga masih mengambil tindakan melawannya. Dengan kekuatannya saat ini, bisakah dia melawan Tuan Muda Ketiga? Ekspresi Wang Chen sangat serius, bahkan dengan sedikit rasa gugup. Hanya ada sedikit musuh yang bisa membuat Wang Chen gugup atau bahkan merasakan sedikit ketakutan. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Itu adalah salah satu dari sedikit orang, dan itu pasti yang paling menakutkan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menyaksikan Gongzi Ketiga menerkam ke depan. Dia mengertakan gigi dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Wang Chen tidak berniat mundur. Namun, sebelum Wang Chen bisa bergerak, dia sepertinya telah melihat sesuatu. Matanya membelalak, dan saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Poci. Darah segar muncrat. Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti sejenak. Pemandangan itu sangat aneh. Tuan Muda Ketiga mengeluarkan setegup darah segar. Getaran Tuan Muda Ketiga sangat mengejutkan. Benar, Tuan Muda Ketiga terluka. Itu bukan disebabkan oleh Wang Chen, tapi oleh orang di sampingnya, orang yang paling dia percayai. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Melihat pemandangan ini, bahkan Wang Chen merasa itu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin kamu, Bajingan? Ji Cheng, kenapa kamu? Dengan wajah pucat, Tuan Muda Ketiga menoleh dengan susah payah dan melihat sosok di belakangnya. Dia tidak mau menerima ini dan bertanya dengan tidak percaya. Ji Cheng, benar, itu adalah Ji Cheng, pria parubaya dari pavilion pembantaian naga yang dipaksa mundur oleh Wang Chen dan Flaming Moon. Dia adalah pria parubaya yang mundur ke belakang Tuan Muda Ketiga. Namanya Ji Cheng, dan dia bahkan lebih senior dari Tuan Muda Ketiga. Dia telah memasuki pavilion pembantaian naga sebelumnya. Dia adalah salah satu asisten Tuan Muda Ketiga yang paling cakep. Dia selalu menjadi orang yang paling bisa diandalkan di kubu Tuan Muda Ketiga. Karena itu, kepercayaan Tuan Muda Ketiga pada Ji Cheng tidak bersyarat. Orang-orang di kam mereka juga mempercayai pendatang baru Ji Cheng tanpa syarat. Siapa sangka dia akan mengambil tindakan pada saat yang paling genting. Dan bahkan menyerang Tuan Muda Ketiga. Tidak hanya Tuan Muda Ketiga yang tidak percaya, tetapi dua pria lainnya dari pavilion pembantaian naga juga tidak percaya. Mereka semua tercengang. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka bahkan merasa sedang bermimpi. Ji Cheng, menyerang Tuan Muda Ketiga. Jika sebelum ini, siapapun yang mengatakan hal seperti itu akan dianggap bodoh. Ini sungguh mustahil. Ini seperti sebuah fantasi. Namun saat ini, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Bajingan, Ji Cheng, apa yang kamu lakukan? Sialan, Ji Cheng, apa yang kamu lakukan? Setelah pulih dari keterkejutan mereka, dua pria parubaya dari pavilion pembantaian naga memandang kakak senior mereka yang dihormati dan meraum marah. Kenapa kamu melakukan ini? Tuan Muda Ketiga merasa sulit bernapas dan bertanya dengan susah payah. Matanya tertuju pada Ji Cheng. Bahkan Wang Chen tercengang dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Ji Cheng, dia. Jadi itu saja. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Pantas saja saat dia dan Flaming Moon memaksa Ji Cheng mundur, dia merasakan sedikit keanehan. Seolah-olah mereka tidak menggunakan banyak kekuatan untuk memaksa Ji Cheng mundur. Pada saat itu, Wang Chen bahkan merasa Ji Cheng telah meminjam kekuatan mereka untuk mundur ke belakang, langsung menuju Tuan Muda Ketiga. Semuanya tersembunyi dengan baik. Itu bahkan membuat Wang Chen salah paham. Siapa sangka orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik? Wang Chen sangat terkejut. Apakah ini perselisihan internal antara pavilion pembantaian naga yang disebutkan oleh Tuan Muda Ketiga? Haha, aku. Mengapa saya melakukan itu? Karena aku tidak ingin melihatmu sukses. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga dan merasakan tatapan kaget semua orang, Ji Cheng tampak sangat tenang di hadapan kemarahan semua orang. Dia menatap dingin ke arah Tuan Muda Ketiga dan kedua temannya dari pavilion pembantaian naga. Saat ini, dia tertawa gila-gilaan. Hahaha, benar sekali. Aku tidak ingin kamu sukses. Anda telah meninggalkan segalanya. Anda sudah menyerah pada tahun baru. Pavilion pembantaian naga bukan lagi pavilion pembantaian naga di masa lalu. Aku tidak ingin melihatmu menjadi gila. Pavilion pembantaian naga perlu diubah. Di akhir kata-katanya, ekspresi Ji Cheng menjadi garang. Dia meraung dan meraung seolah dia sudah gila. Wang Cheng, tunggu apa lagi? Cepat masuk. Tempat itu milikmu. Kemudian, sambil melihat ke arah Wang Cheng di kejauhan, Ji Cheng berteriak dengan suara yang sangat keras. Kata-katanya menggemparkan. Ji Cheng melakukan semua ini demi Wang Cheng. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasa semakin tidak percaya. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Tuan Muda Ketiga. Hanya Wang Cheng yang sepertinya memikirkan sesuatu. Kiyu Kuan. Untuk beberapa alasan, nama ini terlintas di benak Wang Cheng di Tiongkok. Jika semua yang terjadi di depannya benar-benar direncanakan oleh tetua pavilion pembantaian naga ini, maka tetua pavilion pembantaian naga ini agak terlalu menakutkan. Terima kasih. Ada terlalu banyak hal di hatinya. Namun, Wang Cheng sangat jelas bahwa ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Flaming Moon dan Ji Cheng menciptakan peluang untuknya. Oleh karena itu, Wang Cheng tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Sekarang, dia bukan satu-satunya yang tergantung di pundaknya. Dia juga membawa harapan orang-orang dari Flaming Moon dan Dragon Slying Pavilion. Memikirkan hal ini, Wang Cheng melihat ke pintu masuk di belakang Tuan Muda Ketiga. Bajingan, Wang Cheng, saya tidak menyangka kamu melakukan ini demi Wang Cheng. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membantunya dan membiarkan dia pergi? Sebelum Wang Cheng bisa melakukan apapun, Tuan Muda Ketiga menahan rasa sakit yang menyayat hati dan meraung dengan marah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Ji Cheng. Setiap orang yang menghalangi jalannya adalah musuh. Tuan Muda Ketiga menjadi gila saat ini. Dia telah gagal berkali-kali. Dia digoda berkali-kali. Dia tidak tahan lagi. Dia hampir menjadi gila. Penghinaan. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa dirinya. Wang Cheng. Penyebab semua ini sebenarnya adalah Wang Cheng. Serangan Tuan Muda Ketiga sangat kuat. Serangannya ini akan menghancurkan Ji Cheng. Haha, tentu saja, aku tidak bisa menghentikanmu sepenuhnya. Oleh karena itu, aku sudah menyiapkan rencana. Tidakkah Anda merasa kekuatan Anda sedang mengalami kemunduran? Tidakkah kamu merasa jiwamu hancur? Jika itu adalah tubuh aslimu, aku mungkin tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan tubuh aslimu. Namun, Anda hanyalah inkarnasi sekarang. Apa yang tersisa dalam inkarnasi adalah sisa jiwa Anda? Bagaimana dengan bubuk pemutus rohku? Apakah kamu tidak merasakannya? Melihat serangan Tuan Muda Ketiga, bibir Ji Cheng membentuk senyuman dingin. Sejak dia memiliki rencana ini, Ji Cheng telah mempersiapkannya sejak lama. Dia telah melakukan banyak upaya. Wang Cheng datang pada waktu yang tepat. Jika Wang Cheng tidak datang pada waktu yang tepat, rencananya mungkin tidak akan sempurna. Namun, Ji Cheng tetap mengambil risiko. Sekarang, hasilnya sudah sempurna, bukan? Oleh karena itu, menghadapi kemarahan Tuan Muda Ketiga, Ji Cheng sangat tenang. Melihat Tuan Muda Ketiga, bibir Ji Cheng membentuk senyuman mengejek. Tuan Muda Ketiga, kebanggaan pavilion pembantaian naga, kebanggaan surga. Kali ini, dia ingin melihat apakah kebanggaan surga, masa depan pavilion pembantaian naga, berhak untuk menjadi sombong. Dia ingin melihat bagaimana kebanggaan surga ini jatuh dari awan ke dasar neraka. Perasaan ini luar biasa, bukan? Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya karena membuat pilihan yang salah. Mereka seharusnya tidak mengkhianati sumpah pavilion pembantaian naga. Engah. Saat Ji Cheng selesai berbicara, tubuh Tuan Muda Ketiga, yang baru saja melancarkan serangan, berhenti sejenak. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan serangan yang baru saja dia keluarkan sebenarnya telah berkurang dalam jumlah yang tidak diketahui pada saat ini. Tubuh Tuan Muda Ketiga gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Bang. Di tengah suara tabrakan yang membosankan, Tuan Muda Ketiga tidak bisa dihentikan seperti yang dibayangkan semua orang. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Ji Cheng. Saat dia terhuyung, tubuh Tuan Muda Ketiga menjadi ilusi dan dia terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Ini bukan lagi sebuah kegagalan sederhana. Saat ini, situasi Tuan Muda Ketiga sedang tidak baik. Dia akan diusir dari jalan kelahiran kembali. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Gelombang yang menggelora bisa berubah dalam sekejap. 2862. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Tuan Muda Ketiga yang kuat dan tak terkalahkan akan diusir dari jalan reinkarnasi. Mata Wang Chen membelalak. Semuanya berubah dalam sekejap. Inilah yang dimaksud dengan mengubah segalanya dalam sekejap. Apakah ada situasi yang lebih dramatis dari ini? Dunia telah terbalik. Baru saja, Wang Chen siap bertarung dan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Tapi sekarang, Tuan Muda Ketiga telah jatuh ke dalam situasi berbahaya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa emosional? Tian Chen, bertahanlah di sana. Bajingan, Ji Cheng, aku akan membunuhmu. Dibandingkan dengan keterkejutan Wang Chen, dua pria yang tersisa dari pavilion pembunuh naga menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Keduanya meraung marah saat menerkam Ji Cheng. Dua orang dari pavilion pembantayan naga sudah berangsur pulih dari keterkejutan mereka. Mata mereka sudah memerah. Mereka telah mempersiapkannya sejak lama dan rencana mereka akan berhasil. Namun, gagal karena Ji Cheng. Orang yang tidak dicurigai oleh siapapun, dan tidak dicurigai oleh siapapun, sebenarnya menikah mereka dengan pisau pada saat yang paling genting. Kebencian yang datang dari sini sungguh tak terbayangkan. Bunuh Ji Cheng. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak mereka. Hanya dengan membunuh Ji Cheng barulah mereka bisa meredam amarah dan kebencian mereka. Cepat pergi. Ji Cheng berteriak cemas saat melihat Wang Chen masih berdiri di tempatnya, menghadapi dua lawan yang menerkamnya. Chen, pergi dulu. Serahkan ini padaku. Tidak ada yang tahu kapan Yan Yue datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku pergi dulu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat Flaming Moon yang pucat. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jalan menuju alam mistik reinkarnasi yang telah dibuka akan terbuka kembali. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Adapun Flaming Moon. Kali ini, Wang Chen berhutang budi pada Flaming Moon. Hanya satu orang yang bisa memasuki alam rahasia reinkarnasi, dan orang itu pastilah Wang Chen. Karena Wang Chen perlu mengetahui sesuatu. Tuan Muda Ketiga sangat ingin memasuki alam rahasia reinkarnasi. Mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang ingin diketahui Wang Chen. Intuisi memberitahu Wang Chen bahwa dia mungkin dapat menemukan sesuatu di alam mistik reinkarnasi. Desir-desir. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dalam sekejap, dia langsung menuju alam rahasia reinkarnasi. Bajingan, Wang Chen, tetap di sini. Terluka parah, Tuan Muda Ketiga merasa sangat lemah. Wajahnya sangat pucat. Sosoknya berubah menjadi ilusi. Jika bukan karena dia bertahan, dia akan diusir dari ruang ini. Sekarang dia melihat Wang Chen menuju alam mistik reinkarnasi, Tuan Muda Ketiga mulai panik. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil, apalagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi sangat ganas. Dalam sekejap, dia ingin menghalangi jalan Wang Chen. Hati reinkarnasi telah diambil, dan sekarang, alam rahasia reinkarnasi juga akan diambil. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Ah! Dengan raungan marah, Tuan Muda Ketiga sekali lagi mengeluarkan aura yang kuat. Harus diakui bahwa Tuan Muda Ketiga benar-benar kuat. Bagaimana orang biasa bisa bertahan? Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia hanya bisa menerima nasibnya dalam situasi seperti itu. Dia masih bisa mengeluarkan kekuatannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Muda Ketiga bukanlah orang biasa, dan itu cukup membuat orang terkesiap kaget. Lawanmu adalah aku. Namun, Tuan Muda Ketiga ditakdirkan untuk gagal. Ini karena saat dia menerkam di depan Wang Chen, Flaming Moon sudah muncul. Flaming Moon menghalangi jalan Tuan Muda Ketiga. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Flaming Moon dan Tuan Muda Ketiga mundur ke kedua sisi pada saat yang bersamaan. Jika Tuan Muda Ketiga berada di puncaknya, Flaming Moon pasti tidak akan mampu melakukan ini. Namun, Tuan Muda Ketiga sekarang. Melihat Tuan Muda Ketiga terpaksa mundur, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia melewati Tuan Muda Ketiga. Astaga! Dengan sekilas sosoknya, Wang Chen menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Di bawah awan azure yang melonjak, Wang Chen tampak sedang naik. Dalam sekejap mata, dia menerobos lapisan rintangan dan muncul di depan penghalang. Kemudian, di tengah aumannya, Wang Chen terjun lebih dulu ke dalam penghalang. Lubang hitam yang robek itu sangat-sangat kecil. Namun, itu sudah cukup untuk dilewati Wang Chen. Saat dia bergabung ke dalam lubang hitam, sosok Wang Chen menghilang dari jalan kelahiran kembali. Bahkan penghalang yang melonjak itu sepertinya merasakan sesuatu saat Wang Chen melebur ke dalamnya, dan mulai bergetar seketika. Ledakan! 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 Dengan serangkaian suara yang menggelegar, penghalang itu terdistorsi dan kembali normal dalam sekejap mata. Pada akhirnya, itu hilang sama sekali. Seolah-olah penghalang itu tidak pernah muncul kali ini. Ah! Menyaksikan adegan ini, Tuan Muda Ketiga meraum dengan heboh. Tidak, brengsek! Wang Chen, brengsek! Tuan Muda Ketiga tampak seperti sudah gila. Tuan Muda Ketiga, yang biasanya tinggi dan perkasa, sekarang seperti orang gila. Matanya merah, ekspresinya galak, dan pembuluh darahnya menyembul. Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi dan meraum. Penghalangnya menghilang, begitu pula tempat ini. Apa maksudnya ini? Itu berarti alam rahasia reinkarnasi telah sepenuhnya kehilangan hubungannya dengan Tuan Muda Ketiga. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik Tuan Muda Ketiga kini direnggut oleh Wang Chen. Bagaimana ini tidak membuat orang menjadi gila? Kegagalan berturut-turut bahkan menyebabkan Tuan Muda Ketiga kehilangan rasionalitasnya. Pertama, hati reinkarnasi direnggut tepat di depan matanya. Saat itu, Tuan Muda Ketiga sangat marah. Namun, menjadi yang paling rajin bukanlah hasil yang terburuk. Bukan begitu. Meskipun hati reinkarnasi telah direnggut, masih ada kesempatan untuk menebusnya. Namun, alam rahasia reinkarnasi telah direnggut. Faktanya, alam rahasia reinkarnasi bahkan lebih mendominasi. Dia telah melakukan segalanya tepat di depan matanya, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki tempat impiannya. Namun, itu telah direnggut oleh Wang Chen. Kemarahan Tuan Muda Ketiga telah sepenuhnya menghilangkan rasionalitasnya. Gelombang raungan terdengar, tapi tidak ada gunanya. Selain itu, karena serangan diam-diam Jicheng, Tuan Muda Ketiga dapat merasakan kekuatan spiritualnya menghilang dengan cepat. Tubuhnya dikeluarkan secara tak terkendali dari jalan reinkarnasi sedikit demi sedikit. Kekalahan total. Ini adalah hadiah Tuan Muda Ketiga dari perjalanannya ke Kota Yan. Ah, Wang Chen, Jicheng, sebaiknya kalian semua mengingat ini. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping, sejuta keping. Hanya raungan hirup pikuk Tuan Muda Ketiga yang terdengar di kehampaan. Sosoknya berubah menjadi ilusi, dan Tuan Muda Ketiga akhirnya menghilang dari ruang ini. Fiuh! Setelah Tuan Muda Ketiga pergi, Flaming Moon menghela nafas lega. Melihat dua pria tersisa dari pavilion pembantaian naga yang menekan Jicheng, bibir Flaming Moon melengkung menjadi senyuman dingin saat dia menerkam ke depan. Dia takut pada Tuan Muda Ketiga, tapi dia tidak takut pada dua pria dari pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga, tampaknya mereka sangat kuat. Namun, karena pavilion pembantaian naga memilih untuk bermusuhan dengan Wang Chen, mereka adalah lawan Flaming Moon. Kali ini, karena Wang Chen tidak ada, dia akan membiarkan Flaming Moon menggantikan Wang Chen untuk menghancurkan kedua orang ini. Saat dia memikirkan hal ini, aura Flaming Moon melonjak. Kekosongan yang tak berujung itu gelap gulita. Bintang-bintang bersinar terang, matahari terbenam dan bulan terbit. Ini adalah dunia tempat Wang Chen berada saat ini. Saat dia melangkah ke lapisan penghalang itu, Wang Chen tampaknya sepenuhnya diliputi oleh kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya ditarik secara tak terkendali oleh kekuatan itu menuju bagian terdalam dari ruang ini. Itu sangat cepat. Di sampingnya, bintang tak berujung sepertinya melewati Wang Chen saat ini. Aura sederhana dan tanpa hiasan, aura primitif. Wang Chen hanya merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Sepertinya, saat dia bergerak maju, waktu juga berubah. Sepertinya auranya terus berubah. Sangat menyadari segala sesuatu di sekitarnya, Wang Chen mengerutkan alisnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Seolah dia menyadari sesuatu, mata Wang Chen membelalak. Perubahan waktu, atau jalur reinkarnasi. Apakah ini waktu dari zaman kuno hingga sekarang? Mata Wang Chen membelalak. Wang Chen sepertinya tahu. Dalam bacaan ini, Wang Chen sebenarnya sedang merasakan perubahan waktu dari zaman dahulu ke zaman dahulu, ke abad pertengahan, dan akhirnya hingga saat ini. Inilah kekuatan perubahan waktu. Jiwa Wang Chen sepertinya terus-menerus dibasu oleh kekuatan ini. Rohnya sepertinya terus-menerus dibaptis dan ditempa oleh kekuatan ini. Secara tidak jelas, jiwa baru lahir reinkarnasi Wang Chen sepertinya sudah mulai berubah lagi. Ini sudah menjadi alam mistik reinkarnasi. Mata Wang Chen melebar, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah sekian lama, Wang Chen, yang baru menyadari hal ini, menutup matanya dan diam-diam memahaminya. Dia diam-diam memurnikan semangatnya dan mengendalikan semangatnya. Waktu berlalu. Seolah ribuan tahun telah berlalu, Wang Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, sepertinya ada cahaya menyilaukan yang menyinari Wang Chen. Setelah kegelapan berlalu, cahaya tak berujung menggantikannya. Cahaya yang tiba-tiba ini membuat Wang Chen sulit beradaptasi dengannya. Wang Chen tanpa sadar menyipitkan matanya dan secara bertahap melihat segala sesuatu di depannya. Itu adalah dunia emas. Meskipun dunia ini tidak besar, ia memiliki segalanya. Di tengah dunia ini, sebenarnya ada sesosok tubuh yang berdiri. Itu adalah pria dengan perawakan tinggi. Dia memancarkan aura menyesakkan dari tubuhnya. Seolah-olah dia adalah raja yang berdiri di sana. Seolah-olah dia adalah pusat dunia. Tiba-tiba pria itu menghilang. Pikiran Wang Chen terasa seperti mendapat pukulan berat. Ah! Secara naluriah, teriakan terdengar. Wajah Wang Chen berkerut. Ingatannya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya seperti melayang. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, jejak ketakutan menyebar di hati Wang Chen, dan dia tidak bisa lagi tenang. Wang Chen tidak bisa menahan hilangnya ingatannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikannya. Semua kenangan memudar seperti air pasang. Satu demi satu, sosok-sosok yang dikenalnya terhapus dari ingatannya. Wu Qingzui, Yang Mulia Laut Selatan, Yosin Yan, Kuang Ren, Jiang Chenyuan, Wang Yan, Siang Kiankan, Zilan. Terlalu banyak orang yang sepertinya tidak pernah muncul dalam hidupnya. 2863 Tempat apa ini? Siapa saya? Berdiri di tempat yang baru, mata Wang Chen kosong. Tidak, tepatnya, orang yang berdiri di sampingnya bukanlah Wang Chen. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat tidak lebih tua dari tujuh atau delapan tahun. Wajah pemuda itu kosong dengan sedikit keraguan. Ingatannya telah terhapus seluruhnya. Wang Chen tidak tahu apa-apa. Sepertinya ada sepotong kecil kenangan yang dengan paksa dimasukkan ke dalam pikirannya. Namanya adalah, Zan, Zan Chen. Apakah dia berdiri di keluarga Zan? Keluarga Zan sepertinya adalah keluarga terkuat di benua ini. Dan dia, Zan Chen, sepertinya adalah anggota langsung dari keluarga ini. Plaza besar di depannya, sepertinya adalah lapangan latihan. Serangkaian teriakan lembut terdengar, dan beberapa temannya sedang berlatih seni bela diri di sini. Zan Chen, tunggu apa lagi? Cepat kemari. Jangan lupa besok adalah penilaian keluarga. Mengapa kamu tidak berkultivasi? Sebuah suara memanggilnya. Zan Chen melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius. Adegan berubah. Kompetisi keluarga telah berakhir. Zan Chen menerima sorakan yang tak ada habisnya. Jenius. Tampaknya mulai hari ini, nama jenius diberikan kepada Zan Chen. Dia kebanggaan generasi keluarga Zan ini. Waktu berlalu, Zan Chen berkembang pesat. Dia melihat senyum puas ayahnya dan ekspresi gembira dari para tetua. Kekuatannya terus bertambah. Di usianya yang masih sangat muda, namanya mengguncang benua langit yang mendalam. Dia memperoleh kemuliaan tanpa akhir. Sulit menemukan lawan di generasi muda. Keluarga Teng. Keluarga Zan. Keluarga Ryu. Keluarga Bai. Keluarga Kura-Kura Hitam. Dia sepertinya menantang generasi muda di setiap keluarga. Hanya ada beberapa orang yang benar-benar dia ingat. Akhirnya suatu hari, dia memilih pergi. Dia ingin meninggalkan benua ini untuk menantang orang-orang yang lebih kuat. Dia merasa ini bukanlah batasannya. Dia bisa terus berkembang. Dia sepertinya telah memperoleh warisan. Warisan yang sangat kuat. Warisan itu membuat Zan Chen lebih kuat, tapi juga menjadikannya boneka. Zan Chen ingin lepas dari nasib ini. Untuk ini, dia sepertinya telah berpisah dari seorang wanita bernama Pantom Dance. Meskipun dianggan berpisah dengannya, dia dengan tegas pergi. Jika dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, bagaimana dia bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dia telah memasuki dunia baru. Tampaknya itu adalah dunia iblis. Dia bernyanyi dengan bangga di dunia iblis, menemui kesulitan, berdarah, dan hampir mati. Namun pada akhirnya, Zan Chen mencapai puncaknya. Dia berdiri di puncak generasi muda ras iblis. Tampaknya Zan Chen memasuki tempat yang disebut Inti Mata Laut secara kebetulan. Di Inti Mata Laut, Zan Chen bertemu dengan seorang wanita bernama Wu King Sui. Seiring berjalannya waktu, Zan Chen tanpa sadar berdiri di puncak. Pada abad pertengahan, dunia berada dalam kekacauan. Ras iblis menyerbu dan ras binatang menyerang. Benua langit yang mendalam berada dalam situasi yang berbahaya. Zan Chen, yang telah kembali ke benua langit yang mendalam, bergabung dalam pertempuran berdarah. Orang-orang di sekitarnya jatuh satu demi satu, dan darah mewarnai dunia menjadi merah. Penari hantu, wanita yang tak terlupakan itu sepertinya telah berpisah dengan Zan Chen pada akhirnya. Apakah dia melangkah ke medan perang dengan tekad? Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, Zan Chen kembali ke benua langit yang mendalam dengan letih. Dengan menurunnya keluarga Zan, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan garis keturunan palsu mengambil alih. Keluarga Zan mengalami bencana. Adegan itu berkedip-kedip. Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan dunia ini. Dia sepertinya sedang mengalami kehidupan baru. Itu adalah pemandangan yang familiar namun aneh. Itu adalah orang yang akrab namun aneh. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Zan Chen dengan paksa merobek langit dan bumi lagi dan memasuki medan perang, pemandangan itu tiba-tiba berhenti. Tampaknya adegan terakhir yang dilihat Wang Chen adalah diambruk dalam genangan darah karena keengganan dan kebencian. Pada akhirnya, sosok itu menghilang, berubah menjadi dingin. Wuss! Ketika kesadarannya kembali, wajah Wang Chen sangat pucat. Dia terengah-engah, dan butiran keringat mengalir di pipi Wang Chen. Apa yang terjadi? Tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya aku bermimpi, mimpi yang sangat-sangat panjang. Terengah-engah, Wang Chen bergumam dengan wajah pucat. Ketika ingatannya kembali, Wang Chen tahu siapa dia. Dia adalah Wang Chen, Wang Chen dari keluarga Wang. Dia memiliki garis darah bela diri suci dan kekuatan primal keos. Dia adalah penerus dewa sejati, dan dia adalah patriar keluarga Wang. Semua kenangan ini sekali lagi mengalir ke dalam pikiran Wang Chen seperti air pasang. Ark! Informasi yang menakutkan dan sangat besar memasuki pikirannya, membuat Wang Chen menjerit tak terkendali. Pada saat ini, pikiran Wang Chen terasa seperti akan terkoyak. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Bajingan! Dengan kuat menghilangkan rasa sakit yang merobek, Wang Chen meraung. Wuss! Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen berangsur pulih. Mimpi apa itu tadi? Apa yang telah terjadi? Kenapa aku lupa lagi? Zhang Chen! Sepertinya itu Zhang Chen! Saya rasa saya melihat Zhang Chen, Yue Wu, dan King Sui. Apakah saya melihat tarian pantom? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tidak bernyawa, dan Wang Chen tampak sangat lemah saat ini. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritualnya yang telah terkuras dalam mimpi itu. Sepertinya bahkan bayi reinkarnasi pun kelelahan. Bayi reinkarnasi telah mengonsumsi energi untuk mengaktifkan kekuatan reinkarnasi. Apa yang sudah terjadi? Wang Chen memutar otak, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun yang terjadi dalam mimpinya. Seolah-olah ini hanyalah mimpi yang bisa dilupakan orang. Dari mengeluarkan ingatannya dan memasuki kehidupan baru, hingga kembali ke kesadarannya dan mengusir mimpi itu. Apakah ini siklus reinkarnasi? Ekspresi Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Namun, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, perasaan seperti gelombang pasang kembali melanda dirinya. Itu sangat familiar. Wang Chen menemukan bahwa energi asing namun kuat sekali lagi muncul di benaknya. Ingatannya sendiri memudar sekali lagi. Dengan sangat cepat, dia muncul di dunia yang aneh sekali lagi. Kehidupan baru sepertinya telah dimulai sekali lagi. Itu adalah jalur pertumbuhan pemuda lainnya. Siklus itu terulang kembali, waktu berlalu, dan tahun pun berlalu. Di ruang aneh ini, Wang Chen tidak menghadapi tantangan yang lebih besar dari dunia luar. Saat ini, tantangan yang dia hadapi sepertinya adalah dirinya sendiri. Tantangan yang dia hadapi adalah mimpi aneh demi mimpi aneh lainnya. Tantangan yang dia hadapi adalah kehidupannya sendiri. Namun, tantangan seperti itu adalah tantangan yang paling menakutkan. Setiap kali kehidupan terungkap, Wang Chen harus mengalami siksaan yang menyayat hati. Setiap kali dia kembali, dia akan basah kuyuk oleh keringat. Setiap kali dia kembali, dia sepertinya telah melupakan segalanya. Hanya ada beberapa nama yang tidak pernah dia lupakan. Tarian hantu, Wu King Sui, dan Yang Mulia Laut Selatan. Segala sesuatunya tampak berubah. Satu persatu identitas baru mereka malah terlupakan. Namun perasaan berkultivasi kembali dan mencapai puncak sangatlah dalam. Semangatnya terus layu, seolah-olah menderita dan dihancurkan berulang kali. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Dia tidak punya pilihan selain bertahan. Setelah terbangun dari mimpi buruk untuk kesekian kalinya, Wang Chen akhirnya menyadari bahwa dirinya berada di alam rahasia reinkarnasi. Di sini, Wang Chen harus mengalami reinkarnasi berkali-kali. Mungkin lebih tepat menyebutnya alam impian reinkarnasi. Itu karena Wang Chen terus bermimpi satu demi satu. Mimpi buruk. Reinkarnasi ini sepertinya berkaitan erat dengannya. Setiap kali Wang Chen mengalami reinkarnasi, dia berakhir dengan tragis. Pada akhirnya, hal itu dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Selain nama-nama wanita itu, semuanya dilupakan. Meskipun dia terus-menerus menderita, meskipun dia terus-menerus jatuh ke dalam kegilaan, meskipun Wang Chen bahkan merasa bingung dan ragu-ragu, hati Wang Chen masih dipenuhi dengan keputus asaan. Meskipun Wang Chen terus melemah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, Wang Chen tidak pernah menyerah dalam semua ini. Dia mengertakkan gigi. Bahkan jika dia memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, Wang Chen harus bertahan. Ini karena Wang Chen secara samar-samar merasakan bahwa mimpi-mimpi ini berkaitan erat dengannya. Bahkan, dia bisa menemukan jawaban yang dia inginkan dari mereka. Sayangnya Wang Chen dilupakan dalam setiap mimpi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Faktanya, tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk memikirkan lebih lanjut. Seolah-olah siklus kehancuran ini akan menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Namun, Wang Chen berdiri dengan keras kepala di ruang ini dan tidak goyah. Mungkin dia sedang menunggu. Menunggu hari di mana dia akan menemukan semua jawabannya. Bajingan, Wang Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Saat Wang Chen benar-benar tenggelam dalam alam mistik reinkarnasi, suara gemuruh terdengar dari dataran berumput di luar kota Yan. Ekspresi Tuan Muda Ketiga sangat jahat saat dia berdiri di dataran berumput. Tidak ada satu orang pun di sekitar. Di mana kota Yan? Benar sekali, ini adalah Tuan Muda Ketiga yang telah diusir dari jalan reinkarnasi dan kota Yan. Tuan Muda Ketiga sangat marah ketika dia kembali ke dataran berumput. Penghinaan, keluhan, kemarahan membara di hatinya. Tuan Muda Ketiga yang agung dan perkasa belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kegagalan berturut-turut telah menyebabkan Tuan Muda Ketiga kehilangan semua rasionalitasnya. Inti reinkarnasi, alam mistik reinkarnasi. Bukankah Tuan Muda Ketiga datang ke kota Yan untuk membeli dua barang ini? Faktanya, dia telah membayar mahal untuk memasuki kota Yan hanya untuk dua item ini. Semuanya ada di depan matanya, hanya untuk direnggut. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kejamnya hal ini. Terutama untuk seseorang yang setinggi dan perkasa seperti Tuan Muda Ketiga, yang dipandang sebagai talenta tertinggi. Seberapa sulitkah menerima hal ini? Seekor anjing liar, kekalahan total. Kata-kata yang seharusnya tidak muncul dalam kehidupan ini telah muncul dalam kehidupan Tuan Muda Ketiga dan meninggalkan jejak yang dalam di dalamnya. Ini merupakan noda besar pada reputasinya. Tidak heran Tuan Muda Ketiga begitu gila. Orang yang menyebabkan semua ini adalah Wang Chen. Gao Zhan, sampah tak berguna ini, Ji Cheng, pengkhianat ini, kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati bersama Wang Chen. Dan keluarga Wang, kalian semua harus mati bersama Wang Chen. Tuan Muda Ketiga, yang perlahan-lahan menjadi tenang, bergumam dengan kejam. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia mengamati dataran berumput luas dengan dingin. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya. Alam Mistik Reinkarnasi Huff, Wang Chen, saya tidak gagal. Semua yang kamu miliki hanyalah gaun pengantin untukku. Saya akan membunuhmu. Selama aku membunuhmu, aku akan mengambil kembali semua yang telah kamu peroleh di alam mistik reinkarnasi. Saya akan membunuhmu. Saya tidak percaya Anda tidak akan kembali. Area terlarang ini akan menjadi kuburanmu, Wang Chen. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan tetap tanpa ekspresi. Wajahnya sedingin es, seolah membeku menjadi es. Dengan niat membunuh, Tuan Muda Ketiga berdiri di tengah dataran berumput dan menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu Wang Chen kembali. Dia harus bangkit dari tempat dia terjatuh. 2864 Selama periode waktu ini, medan perang mengalami momen damai yang langka. Seolah-olah semua orang sudah tenang. Kembalinya Wang Chen tidak menyebabkan badai yang diperkirakan akan meletus. Hanya pada hari kembalinya Wang Chen, keluarga gue menderita kerugian besar. Tepat sebelum kembalinya Wang Chen terjadi kekalahan aliansi sembilan kota, yang membuat seluruh medan perang bergetar. Badai yang diperkirakan akan meletus seiring kembalinya Wang Chen tampaknya tersembunyi dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Apa yang terjadi selama periode waktu ini? Apakah pavilion pembunuh naga masih memilih untuk diam? Berapa lama mereka akan diam? Ledakan macam apa yang akan mereka tunjukkan? Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Apakah mereka menunggu dengan sabar atau berencana? Meski perdamaian untuk sementara pulih, suasana di medan perang tampak semakin mencekam. Semua orang tahu betapa mengerikannya badai yang telah terjadi sejak lama setelah meletus. Apalagi badai ini pasti akan meletus. Keluarga gue, aliansi sembilan kota, pavilion pembunuh naga. Tanpa disadari, keluarga Wang menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Salah satu dari musuh-musuh ini bisa disebut sebagai penguasa di masa lalu. Itu cukup membuat banyak orang gemetar ketakutan. Sekarang keluarga Wang menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, apa yang akan mereka lakukan? Tidak ada yang berani membayangkan. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan dan keberanian keluarga Wang. Apakah Wang Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi krisis seperti itu? Banyak raguan muncul di benak banyak orang. Ya, sepertinya, keluarga Wang punya banyak teman. Dengan pemikiran ini, semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke langit di atas keluarga Wang. Di sisi lain, perang besar akan segera terjadi. Kapan letusannya? Saya khawatir itu akan terjadi segera, bukan? Jika bukan karena pembukaan kota Yan kali ini, yang menarik begitu banyak perhatian, perang akan pecah lebih awal. Namun, sekarang setelah kota Yan menghilang dan para ahli kembali satu demi satu, suasana tegang hampir memadat. Dikatakan bahwa Wang Chen juga muncul di kota Yan. Dikatakan bahwa Wang Chen sangat kuat. Saya mendengar bahwa Wang Chen telah menyinggung banyak orang di kota Yan. Seiring berjalannya waktu dan berita menyebar dari orang-orang yang kembali dari kota Yan, seluruh medan perang menjadi semakin tegang. Wang Chen, itu adalah Wang Chen lagi. Sepertinya selalu ada topik seputar pria ini. Yang terbaik dari generasi muda. Mungkin Wang Chen saat ini layak menyandang gelar ini. Namun, bukankah dia takut dimusnahkan? Keluarga Yu dari Gunung Bayangan menyatakan perang melawan keluarga Wang. Di tengah suasana yang begitu menyedihkan, sebuah berita akhirnya tiba di pagi hari dan menimbulkan keributan. Seluruh medan perang benar-benar bergejolak. Keluarga Gunung Yin Yu. Nama yang sudah terlalu banyak dilupakan orang ini kembali muncul di telinga dunia. Dan kali ini, hal pertama yang mereka lakukan saat muncul adalah menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Ini seperti guntur, meledak di medan perang. Seolah-olah dalam sekejap, terlalu banyak orang mengingat sesuatu yang sangat-sangat jauh. Sesuatu yang telah terkubur dalam debu sejarah, sesuatu yang hampir terlupakan, sekali lagi terlihat oleh semua orang. Suatu ketika, seorang jenius muncul di keluarga Yin Mountain Yu. Jenius ini telah mendominasi dunia dan membawa keluarga Yin Mountain Yu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka hampir menyatakan perang di seluruh medan perang. Kenyataannya, keluarga Yin Mountain Yu telah melakukannya saat itu. Mereka telah memusnahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, mengubah kota yang tak terhitung jumlahnya menjadi kota hantu, dan mengubur banyak rangka dan roh jahat. Itu adalah periode waktu yang membuat hati seseorang bergetar. Itu adalah periode sejarah yang membuat bulu kuduk berdiri sampai sekarang. Sekarang, banyak orang yang terkesiap memikirkan keluarga ini lagi. Kita harus tahu seberapa besar pengorbanan seluruh medan perang untuk menekan keluarga Yin Gunung Yu. Bahkan paviliun pembantaian naga telah bergerak. Banyak ahli dan faksi telah bergabung untuk mengalahkan keluarga Yin Mountain Yu. Benar, mereka hanya mengalahkan mereka. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan keluarga Yin Gunung Yu, dan hanya bisa membuang mereka ke Gunung Yin. Setelah bertahun-tahun, keluarga Yin Mountain Yu telah menghilang dari pandangan semua orang. Sekarang, mereka mengumumkan kepulangan mereka. Selain itu, mereka akan menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Kejutan yang ditimbulkan oleh berita ini sungguh tidak terbayangkan. Sialan, apa yang dilakukan Wang Chen hingga menyinggung keluarga Yin Mountain Yu. Keluarga Yin Mountain Yu sangat marah. Mereka telah bergabung dengan aliansi sembilan kota untuk membantai keluarga Wang. Kali ini, keluarga Yin Mountain Yu datang dengan niat buruk. Tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian mereka. Paviliun pembantaian naga acuh tak acuh. Mereka jelas senang melihat keluarga Yin Mountain Yu dan Wang Chen menjadi musuh. Setelah guncangan itu, seluruh medan perang menjadi gempar. Keluarga Yu di Gunung Yin menyapu seluruh medan perang seperti badai dalam sekejap. Sky City sekali lagi diselimuti awan gelap yang menyesakan. Sky City sekali lagi menjadi tempat masalah. Kali ini, bisakah Sky City selamat dari krisis ini? Di Sky City, jumlah orang telah berkurang secara signifikan. Seolah-olah tempat ini selalu menjadi tempat masalah selama dua tahun terakhir. Setiap badai selalu terjadi di sekitar kota Kian. Faktanya, itu bahkan ditujukan ke kota Kian. Semua ini karena keluarga Wang dan seorang pria bernama Wang Chen. Aura yang menyesakan menyebabkan Sky City sekali lagi jatuh ke dalam badai. Di jalanan, semua orang memasang ekspresi serius. Kali ini badainya lebih besar lagi. Bahkan keluarga Yin Mountain Yu telah muncul. Ini jelas merupakan nama yang dapat menimbulkan ketakutan pada semua orang. Jutaan jiwa yang gagah berani, jutaan tulang, sungai darah. Semua ini cukup untuk mengintimidasi semua orang. Di tengah krisis besar ini, banyak orang mengalihkan perhatiannya ke rumah besar di tengah kota. Kali ini, bagaimana orang-orang di mansion dapat menyelesaikan krisis ini? Wajah semua orang dipenuhi antisipasi, keraguan, dan kekhawatiran. Bajingan. Kutukan marah datang dari aula utama keluarga Wang. Suasana di aula utama menyesakan. Terlalu banyak anggota inti keluarga Wang berkumpul di sini. Pemimpin mereka, Sun Yifan, juga memasang ekspresi serius hari ini. Berita yang tiba-tiba ini membawa tekanan besar bagi keluarga Wang. Keluarga Yin Mountain Yu sudah keterlaluan. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Wang kita bisa ditindas dengan mudah? Di tengah kerumunan, wajah yang sah sangat dingin. Huff, sebuah keluarga dari seribu tahun yang lalu ingin melompat keluar dan menggigit keluarga Wang kita. Nafsu makan mereka tidak sedikit. Pria berjubah hitam itu mencibir. Apa yang dikatakan keluarga Yin Mountain Yu merupakan penghinaan dan provokasi besar bagi keluarga Wang. Siapa yang tahan? Mereka tidak takut dengan aliansi sembilan kota. Apa yang bisa dilakukan keluarga Yin Mountain Yu? Jangan lupa bahwa ini bukan gunung Yin, melainkan kota langit mereka. Namun, keluarga Yin Mountain Yu mungkin datang dengan niat buruk. Mereka tidak lemah. Kejayaan mereka sebelumnya sudah cukup untuk membuktikannya. Setelah beberapa ribu tahun tidak aktif, saya khawatir mereka telah mengumpulkan kekuatan yang besar. Kali ini, mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk berurusan dengan kami. Saya khawatir mereka menginginkan sesuatu yang besar. Di tengah kerumunan, Hantian berkata sambil tersenyum masam. Kembalinya Hantian tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi banyak orang. Itu berarti keluarga Wang telah mendapatkan seniman bela diri yang kuat. Namun, kegembiraan seperti itu telah hilang tanpa jejak saat ini. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan besar. Aku khawatir begitu. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Banyak orang menghela nafas berulang kali. Huff, jadi bagaimana jika keluarga Gunung Yin Yu kuat? Jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, kami akan membuat mereka menyesal. Ada juga orang yang meraung keras. Setelah Wang Chen kembali, Sun Yifan telah mengatur kembali keluarga Wang. Saat ini, keluarga Wang berada pada kondisi paling bersatu, dan momentumnya berada pada titik terkuatnya. Menghadapi provokasi seperti itu, banyak orang yang diliputi kemarahan yang wajar. Jika mereka ingin melawan, mereka akan melawan. Mereka tidak takut. Jika mereka membunuh satu, itu dihitung. Jika mereka membunuh dua orang, itu dihitung. Kita sudah menghadapi pavilion pembantaian naga. Apa yang perlu ditakutkan? Beberapa orang mencibir. Situasinya sudah paling buruk, bukan? Jika keadaannya sedikit lebih buruk, seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Memikirkan hal ini, kerumunan mulai berdiskusi dengan lantang. Batuk, batuk, batuk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, dengan serangkaian batuk, semua orang terdiam. Tanpa sadar, mereka memandang Sun Yifan yang berada di atas. Dengan kepergian Wang Chen, Sun Yifan bertanggung jawab. Apa yang dia pikirkan? Sun Yifan telah memimpin keluarga Wang ke tempat mereka berada sekarang. Semua orang tahu betapa besar pengorbanan dan perbuatannya. Setiap saat, dia mengendalikan seluruh situasi. Setiap saat, dia menyusun strategi. Terlebih lagi, bukankah serangan balik terhadap aliansi sembilan kota direncanakan oleh Sun Yifan? Sekarang setelah badai datang lagi, apa rencana Sun Yifan? Hal ini menyebabkan banyak orang merasakan sedikit antisipasi di hati mereka. Tampaknya dengan adanya Sun Yifan dan Wang Chen, keluarga Wang selalu tidak takut dan dapat menghadapi segala macam bahaya. Seolah-olah betapapun hebatnya badai itu, mereka akan mampu bertahan. Tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Tatapan semua orang terhadap Sun Yifan menjadi semakin intens. Kakak Sun, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika Anda mengatakannya, kami akan melakukannya. Huff, kali ini, karena keluarga Yin Mountain Yu ingin terlibat, kami akan membuat mereka menyesal. Hantian mencibir di tengah kerumunan. Bahkan Hantian harus cukup menghormati Sun Yifan. Haha, bagaimana menurutmu? Mendengar pertanyaan Hantian, merasakan mata tertuju padanya, sudut mulut Sun Yifan terangkat. Seolah-olah jejak rasa jijik melintas di matanya saat ini. Selalu ada badut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Menyipitkan matanya, Sun Yifan mendengus dingin. Badut, keluarga gunung Yin Yu. Mendengar kata-kata Sun Yifan, kerumunan itu hanya bisa menghirup udara dingin, saling memandang dengan cemas. Ini Sun Yifan. Di matanya, keluarga Yin Mountain Yu yang kuat hanyalah badut. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Meskipun mereka berteriak-teriak, mereka tidak berani meremehkan keluarga Yin Mountain Yu. Dan sekarang, Sun Yifan. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Keluarga gunung Yin Yu. Mereka hanya badut. Mereka dibuang ke gunung Yin dan tidak melihat cahaya matahari selama ribuan tahun. Jika mereka bukan badut, lalu siapakah mereka? Sun Yifan bertanya, seolah merasakan tatapan kaget orang banyak. Ini, kekuatan mereka, tampaknya sangat kuat. Merasakan tatapan Sun Yifan, Black Robe tersenyum pahit. Kuat, lebih kuat dari paviliun pembantayan naga. Sun Yifan menyipitkan matanya. Mungkin tidak. Gumam jubah hitam. Bukan mungkin, tapi pasti. Jika mereka sekuat paviliun pembantayan naga, mereka akan terjebak di gunung Yin selama ribuan tahun. Huff. Mengatakan ini, mulut Sun Yifan membentuk senyuman dingin, cahaya dingin bersinar di matanya. Keluarga gunung Yin Yu. Tepat waktu. Mungkin saya bisa memulai rencana baru saya. Memikirkan hal ini, senyum dingin Sun Yifan berkembang. Faktanya, cibiran itu menyebabkan banyak orang di aula menghirup udara dingin. Keluarga Yin Mountain Yu sedang dalam masalah. 2865. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika melihat senyum dingin Sun Yifan. Itu benar, dingin. Senyumannya sangat cerah, tetapi pada saat ini, membuat semua orang merinding. Mungkin hanya Sun Yifan yang bisa melakukannya. Keluarga gunung Yin Yu, masalah. Itu adalah pemikiran pertama setiap orang. Tanpa alasan apapun, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Karena Sun Yifan tersenyum, semua orang pernah melihat senyuman dingin sebelumnya. Terakhir kali, Sun Yifan tersenyum seperti ini ketika dia menyebutkan aliansi sembilan kota. Atau lebih tepatnya, setiap kali Sun Yifan tersenyum seperti ini, seseorang akan mendapat masalah. Aliansi sembilan kota, keluarga Gu. Bukankah fakta sudah menjelaskan semuanya? Faktanya, di benua langit yang mendalam, setiap kali dia melihat Sun Yifan dan Siang Kian kan tersenyum seperti ini, apakah itu berarti seseorang akan kurang beruntung? Tanpa kecuali, Sun Yifan akan memberikan pukulan telak kepada musuhnya. Bagaimana dengan kali ini? Dalam sekejap, semua orang sepertinya sudah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Keyakinan ini tidak datang dari alasan apapun, tapi sangat bisa dipercaya. Ini adalah hasil dari pengasuhan selama bertahun-tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memikirkan hal ini, seseorang mau tidak mau bertanya pada Sun Yifan. Dalam sekejap, darah di tubuh mereka seolah-olah telah tersulut. Mereka tidak dapat menahannya lagi. Seolah-olah kemuliaan baru ada di depan mereka, menunggu mereka mendapatkannya. Huff! Mendengar pertanyaan itu, Sun Yifan mendengus dengan nada menghina. Keluarga Yin Mountain Yu. Jika mereka kuat, mengapa mereka terjebak di gunung Yin? Tanah tandus itu. Mereka telah terakumulasi selama seribu tahun. Apa yang bisa mereka kumpulkan? Bukankah lebih baik mereka bersembunyi di sana? Mengapa selalu ada orang yang tidak puas? Mereka tidak boleh datang ke tempat yang bukan milik mereka, bukan? Setelah mendengus dingin, Sun Yifan melihat sekeliling ke semua orang yang hadir dan bergumam. Nada suaranya lemah, tetapi menunjukkan sedikit rasa dingin. Orang-orang ini selalu merasa tidak puas. Mereka tahu bahwa itu adalah suatu kejayaan ribuan tahun yang lalu, jadi mereka harus melepaskannya dan patuh. Jika mereka dengan paksa mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mengapa kita harus bersikap sopan kepada orang yang melebih-lebihkan dirinya? Sun Yifan menyipitkan matanya. Sebuah peluang telah tiba. Sun Yifan tahu betul bahwa kemunculan keluarga Shadow Mountain Yu telah memberinya peluang baru. Dia khawatir tidak memiliki titik masuk yang baik untuk rencana itu di dalam hatinya. Tapi sekarang tidak perlu berpikir terlalu banyak, kan? Seseorang akan menyerahkan dirinya ke gerbang gunung. Keluarga gunung Yin Yu, bisa dibilang Sun Yifan sudah lama menunggu keluarga ini. Dengan kata lain, Sun Yifan telah mengetahui beberapa hal beberapa waktu lalu. Sun Yifan tidak terkejut jika keluarga Shadow Mountain Yu akan menyerang keluarga Wang. Faktanya, dia sudah siap sepenuhnya. Kalau tidak, mengapa Sun Yifan menyuruh Wang Chen untuk berhati-hati terhadap keluarga Yu di gunung Yin sebelum dia pergi? Sepertinya Wang Chen telah melakukan sesuatu di kota Yan, bukan? Kalau tidak, keluarga Yin Mountain Yu tidak akan begitu putus asa. Itu bagus. Anjing yang cemas seperti ini harus dipukuli dengan kejam. Sepertinya mereka sudah lama tidak muncul di dunia ini. Keluarga Yin Mountain Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kilatan dingin berkedip di matanya. Melihat kerumunan yang bersemangat, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang ini. Karena mereka datang, kita harus menunjukkan keramah-tamahan kepada mereka. Semua orang yang mereka ingin datangi kali ini, kita harus menjaga mereka semua. Sun Yifan tidak berekspresi. Jika dia bisa memberikan pukulan fatal pada keluarga Gu, dia juga bisa memberikan pukulan fatal pada keluarga Yin Mountain Yu. Beraninya hal-hal yang tidak manusiawi ini bertindak begitu lancang. Apa yang kita lakukan? Hati Blackrobe bergetar saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Tampaknya Sun Yifan sudah siap sepenuhnya dan punya rencana. Apa yang ingin dia lakukan? Itulah yang membuat Blackrobe tertarik. Di mana mereka harus lewat untuk datang ke kota Kian? Sun Yifan bertanya sambil setengah tersenyum. Kota Chang. Mata Blackrobe berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Benar, kota Chang. Sun Yifan lauget. Biarkan mereka datang. Sun Yifan berkata dengan dingin. Tutup pintunya dan pukul anjing-anjing itu. Hantian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuminat. Kota Chang adalah satu-satunya cara bagi aliansi sembilan kota untuk mencapai Gunung Yin. Itu juga satu-satunya cara bagi Gunung Yin untuk mencapai aliansi sembilan kota. Sayangnya, kota Chang berada di tangan keluarga Wang, bukan? Meskipun keluarga Wang tidak memiliki banyak kendali atas kota Chang. Tapi setidaknya itu ada di tangan keluarga Wang. Lebih penting lagi, setelah keluarga Wang bergandengan tangan dengan suku binatang, suku binatang memperoleh kendali penuh atas kota Chang. Dan suku binatang sekarang berada di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Gunung Yin ingin berurusan dengan keluarga Wang. Akankah suku bis setuju? Mereka akan melewati wilayah suku bis. Tutup pintunya dan pukul anjing-anjing itu. Memikirkan hal ini, Sun Yifan menganggup dengan berat. Apa yang harus kita lakukan? Jubah hitam merenung. Dia tahu apa yang dipikirkan Sun Yifan, tapi dia masih perlu memikirkan rencana spesifiknya dengan hati-hati. Biarkan mereka melewati kota Chang. Begitu mereka melewati kota Chang, itu akan menjadi kuburan mereka. Sun Yifan tidak berekspresi, hubungi suku binatang. Selain itu, saya yakin empat keluarga dan empat tanah suci tidak keberatan berkontribusi sedikit, bukan? Dan suku iblis. Kita tidak memerlukan banyak orang, elit saja sudah cukup. Juga, kali ini, kita tidak akan begitu saja menjatuhkan keluarga Yu di Gunung Yin. Ekspresi Sun Yifan menjadi semakin dingin. Aku akan memberikan hadiah besar kepada keluarga Yu di Gunung Yin. Ya, hadiah besar. Saya akan melakukannya. Yang perlu Anda lakukan adalah memastikan semua orang itu tetap tinggal. Benarkan, Saudara Jubah Hitam, Saudara Hantian, haruskah saya menyerahkan ini kepada Anda? Sun Yifan memandang Black Robe dan Hantian dan bertanya. Tentu. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Black Robe dan Hantian setuju tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, kali ini tidak akan sulit. Mungkin itu sangat sederhana. Haha, bukan hanya kamu saja yang pergi. Jangan khawatir. Sun Yifan menganggup puas saat keduanya setuju, lalu berkata perlahan. Siapa lagi? Mendengar perkataan Sun Yifan, ekspresi banyak orang berubah. Empat keluarga, empat tempat suci, suku setan. Bukankah semuanya akan berangkat? Belum lagi suku bis. Ada orang lain selain kekuatan ini. Mungkinkah sekolah Singchen atau keluarga Singyue? Namun, entah kenapa, melihat Sun Yifan, semua orang merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Tampaknya Sun Yifan selalu tak terduga. Kekuatan apa yang dia kendalikan? Haha, kamu akan segera mengetahuinya. Kali ini, kami akan memberikan kejutan kepada orang-orang itu. Aliansi Sembilan Kota. Huff. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat membalikkan keadaan dengan mengikat beberapa sekutu. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah memeluk erat paha paviliun pembantayan naga. Sayangnya, mereka sepertinya sudah melupakan paviliun pembantayan naga. Sun Yifan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak bermaksud mengungkapkan semua kartu asnya kepada semua orang yang hadir. Mungkin, saat mereka sampai di medan perang, ini akan menjadi kejutan yang tidak terduga. Baiklah, mari kita buat pengaturannya. Kemudian, semua orang akan mulai mempersiapkan Kota Chang hari ini. Seseorang akan mengatur segalanya. Anda tidak perlu khawatir. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam, dan sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, dia berbicara. Fiuh. Baru setelah semua orang pergi, Sun Yifan menghela nafas lega. Keluarga Yin Mountain Yu, kalian sudah melompat keluar. Siapa lagi? Sun Yifan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat keola kosong yang ditinggalkan oleh kerumunan. Keluarga Yu di Gunung Naungan memiliki reputasi yang baik dan juga tidak lemah. Sayangnya, mereka mengalami masalah yang fatal. Tampaknya sudah bertahun-tahun berlalu, dan terlalu banyak orang yang melupakan apa yang telah dilakukan keluarga Yin Mountain Yu. Keluarga Yin Mountain Yu juga telah melupakan hutang darah mereka. Apakah mereka benar-benar mengira mereka ada di sini untuk berurusan dengan keluarga uang? Mereka ada di sini untuk membayar hutang mereka. Sun Yifan tidak terlalu mengkhawatirkan keluarga Yin Mountain Yu. Yang dia khawatirkan adalah orang-orang lainnya. Misalnya saja Gunung Sainte. Misalnya, aliansi pembunuhan surga. Orang-orang itu adalah yang paling menakutkan. Tentu saja, yang pertama menanggung beban terbesar adalah pavilion pembantaian naga. Dia perlu merencanakan bagaimana menghadapi orang-orang itu. Selain mereka, siapa lagi yang ada di sana? Sun Yifan tahu pasti ada lebih banyak lagi. Tapi orang-orang itu bersembunyi dengan sangat baik, bersembunyi di kegelapan. Mereka tidak sebodoh keluarga Yin Mountain Yu. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan lebih sulit dihadapi. Itulah yang dikhawatirkan Sun Yifan di keluarga uang. Sungguh sakit kepala. Namun, situasi saat ini bukanlah yang terburuk. Tidak peduli seberapa buruknya, seberapa burukkah itu. Itu bagus. Menyelesaikan situasi saat ini sedikit demi sedikit memberi saya motivasi. Mengapa saya merasa memiliki energi yang tidak ada habisnya? Kalau begitu, aku akan bermain dengan kalian. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Melihat kekejauhan, mata Sun Yifan berbinar. Saat ini, Sun Yifan merasa seperti seorang pemain catur. Di depannya ada permainan catur yang rumit. Situasinya mengkhawatirkan. Namun, masih ada harapan, bukan? Dia, Sun Yifan, akan memecahkan situasi ini. Jika siangkiankan ada di sini, orang itu pasti mengharapkan situasi ini, bukan? Tidak ada yang memahami bahwa siangkiankan terkutuk itu lebih baik daripada Sun Yifan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan siangkiankan di benua langit yang mendalam. Dengan sumber daya dan koneksi yang ditinggalkan Wang Chen, siangkiankan seharusnya menjalani kehidupan yang baik sekarang, bukan? Setidaknya, dia tidak akan selelah sebelumnya. Dia adalah orang yang tahu bagaimana menikmati hidup. Tapi aku tidak akan kalah darimu. Jika Anda bisa mengangkat langit benua langit yang mendalam, saya akan mengangkat langit medan perang. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Dengan seorang pengejar, itu akan selalu menjadi motivasi yang besar. Keluarga Gunung Yin Yu, kali ini, tidak mudah membunuh mereka. Ada sesuatu yang lebih menarik menunggumu. 2866. Keluarga Yin Mountain Yu telah bergerak. Pada hari kedua setelah keluarga Yin Mountain Yu menyatakan perang terhadap keluarga Wang, berita yang lebih mengejutkan datang. Keluarga Yin Mountain Yu telah mengambil tindakan. Dikatakan bahwa ada banyak orang yang telah bergerak. Itu sangat luas. Keluarga Yu, yang telah ada selama ribuan tahun, telah muncul dan mengejutkan dunia. Orang-orang ini langsung menuju aliansi sembilan kota. Bukan hanya keluarga Yin Mountain Yu. Di saat yang sama, keluarga Gu juga menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Di dalam keluarga Gu, kekuatan kuat lainnya menuju keluarga Wang. Selain keluarga Gunung Yin Yu dan keluarga Gu, Gunung Sainte juga menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Dalam sekejap, tiga kekuatan besar mengumumkan bahwa mereka akan menyerang keluarga Wang. Aliansi sembilan kota, yang telah lama tidak aktif, mulai bergerak kembali. Dengan demikian, empat kekuatan secara bersamaan menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Dengan serangan yang datang dari empat arah, keluarga Wang terkepung dari semua sisi. Seluruh medan perang menjadi gempar. Mereka tahu badai akan datang, tapi mereka tidak menyangka badai akan begitu dahsyat. Ini terjadi sebelum paviliun pembantaian naga mulai bergerak. Jika paviliun pembantaian naga mulai bergerak, memikirkan hal ini, semua orang di medan perang panik. Dunia benar-benar berubah. Mengabaikan paviliun pembantaian naga, hanya keluarga Gu, keluarga Gunung Yin Yu, dan Gunung Sainte saja sudah cukup untuk membuat ekspresi orang berubah. Gunung Sainte selalu tidak menonjolkan diri. Rumor mengatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan paviliun pembantaian naga. Dibandingkan dengan paviliun pembantaian naga, Gunung Sainte adalah faksi ortodoks sejati. Sudah berapa lama mereka ada? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung dengan jelas oleh siapapun. Mungkinkah, saat medan perang ini dibuat, ada Gunung Sainte? Mungkinkah, saat Dewa Sejati muncul, Gunung Sainte lahir? Siapa yang bisa memastikannya? Bagaimanapun, kekuatan ini sangat kuat, sangat kuat. Keluarga Gu adalah keluarga kuno yang pernah berjaya. Meski sempat menurun, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka disergap oleh Wang Chen dan menderita kerugian, tidak ada yang meragukan kekuatan keluarga Gu. Keluarga Gunung Yin Yu, tak perlu dikatakan lagi. Ini adalah keluarga yang menakutkan. Jika ketiga faksi ini menyerang pada saat yang sama, bahkan raksasa seperti paviliun pembantaian naga pun akan terguncang, bukan? Belum lagi keluarga Wang. Belum lagi aliansi sembilan kota. Meskipun aliansi sembilan kota menghadapi bahaya kehancuran, jika ada yang berpikir bahwa mereka sebenarnya bukan ancaman, maka orang itu adalah orang bodoh. Singa yang terluka tetaplah seekor singa. Begitu singa mengamuk, kekuatan yang dilepaskannya tidak terbayangkan. Badai sedang terjadi. Kali ini benar-benar badai. Keluarga Wang harus menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah keluarga Wang menolak kali ini? Cek, cek, cek. Berbahaya sekali. Klan Gu, Gunung Sainte, Klan Gunung Yin Yu, aliansi sembilan kota. He he. Keluarga Wang tidak akan bisa menolak. Kali ini, keluarga Wang akan segera berakhir. Keajaiban pada akhirnya hanyalah epifilum. Mereka akan segera layu. Keluarga Wang tidak akan pernah bisa menciptakan keajaiban lagi. Saya khawatir badainya tidak akan sekecil itu. Sebentar lagi, siapa yang tahu siapa yang akan bersiap menyerang keluarga Wang? Seluruh medan perang menjadi gempar. Tidak diragukan lagi, kali ini, tidak ada yang optimis dengan keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang telah menunjukkan kekuatan yang cukup selama periode ini, siapa yang mereka hadapi saat itu? Hanya aliansi sembilan kota. Meskipun keluarga Gu pernah bergerak sekali, itu hanyalah perkelahian kecil. Kali ini sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di medan perang mau tidak mau bersimpati dengan keluarga Wang. Tatapan mereka tertuju pada keluarga Wang. Kali ini, mereka tidak memikirkan apakah keluarga Wang dapat menciptakan keajaiban. Yang perlu mereka pikirkan adalah, berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Sepuluh hari? Delapan hari? Atau apakah organisasi besar ini akan runtuh dalam sekejap mata? Huh, keluarga Wang, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan kali ini. Dibandingkan dengan awan gelap di atas kota Kian, ketika berita mengejutkan menyebar, aliansi sembilan kota tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Mereka telah bergerak. Kali ini, aliansi sembilan kota telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan untuk memberikan pukulan telak terhadap keluarga Wang. Kali ini, serangan balik penuh dari aliansi sembilan kota. Mereka sudah terlalu lama menahan diri. Sekarang, tiba waktunya untuk mengembalikan semuanya ke keluarga Wang. Jadi bagaimana jika mereka harus membayar harganya? Selama mereka bisa membuat keluarga Wang runtuh, harganya akan sepadan bagi aliansi sembilan kota. Keberadaan keluarga Wang telah membuat semua orang di aliansi sembilan kota menjadi gila dan merasa tidak nyaman. Sekarang, mereka akan menghilangkan duri di sisi mereka. Kali ini, saya tidak ingin terjadi kecelakaan. Di dalam istana sage dari aliansi sembilan kota, lelaki tua terkemuka itu berbicara kepada semua orang tanpa emosi. Dia adalah penguasa aliansi sembilan kota, kakek dari tuan muda ketiga, dan patriark terkuat di aliansi sembilan kota. Serangan balik ini telah membuat khawatir semua leluhur. Orang-orang ini telah mengumpulkan kekuatan mereka dan siap mengayunkan tinju mereka. Melihat orang-orang ini, lelaki tua terkemuka itu tampak sangat serius. Sekali saja sudah cukup untuk mempermalukan mereka. Dia tidak ingin dipermalukan lagi dan lagi. Pada serangan balik sebelumnya, mereka telah ditipu oleh keluarga Wang. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Yakinlah, patriark, kali ini, tidak akan ada masalah. Bahkan jika keluarga Wang memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan bisa bertahan. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka itu, seorang lelaki parubaya berkata dengan penuh semangat. Ya, ke mana keluarga Wang bisa melarikan diri saat ini? Termasuk empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, biarkan mereka semua binasa. Keluarga Gudan Gunung Sainte akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi kekuatan ini. Tentu saja, ada juga ahli yang dikirim oleh pavilion pembunuh naga dan aliansi pembunuhan surga. Mereka semua akan berurusan dengan keluarga Wang. Yang perlu kita lakukan hanyalah menahan orang-orang Bisrace di kota Liceng dan Yang. Apa yang bisa mereka lakukan? Pria parubaya lainnya berkata dengan percaya diri. Dengan wajah memerah, pria parubaya ini tampak sangat bersemangat saat ini. Berapa lama dia menanggungnya, kemarahan itu, kebencian itu, telah tertahan di dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa satu atau dua tahun terakhir jelas merupakan waktu yang paling memalukan bagi aliansi sembilan kota. Terutama dalam beberapa hari terakhir. Serangan balik terakhir gagal, dan gagal total. Mereka bahkan kehilangan kota Liceng dan Yang satu demi satu. Hal ini menyebabkan aliansi sembilan kota terjebak dalam serangan menjepit. Akibatnya, aliansi sembilan kota hampir hancur. Keluhannya, kebenciannya, tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Aliansi sembilan kota yang biasanya tinggi dan perkasa, bahkan harus berhati-hati selama kurun waktu ini, karena takut melakukan kesalahan. Mereka seperti anjing liar, hidup dengan ekor di antara kedua kakinya. Hal ini membuat semua orang menahan nafas. Sekarang, saatnya melepaskan nafas ini. The Bisrace mungkin sangat kuat. Namun, kami tidak ingin mengalahkan mereka. Keluarga Yin Gunung Yu dan aliansi sembilan kota kami akan menyerang dari depan dan belakang. Saya tidak berani mengatakan bahwa kita bisa menang, tapi itu lebih dari cukup untuk menunda orang-orang ini. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Ya, menahan Bisrace jelas bukan masalah. Orang-orang dari keluarga Yin Mountain Yu itu mungkin tidak punya trik lain, tapi menurutmu apakah mereka tidak punya trik apapun? Terlebih lagi, metode apa yang bisa digunakan keluarga Wang untuk keluar dari situasi ini? Jangan lupa, mereka dikepung dari segala sisi. Tidak ada arah yang memungkinkan mereka keluar dari pengepungan. Meskipun aliansi pembunuhan surga tidak berpartisipasi secara langsung, itu hanyalah tipu muslihat dari ras iblis yang licik. Mereka ingin membayar harga kecil untuk mendapatkan imbalan besar. Bagaimana mungkin? Haha, mereka ditakdirkan untuk tidak bisa pergi dan menonton. Lihat saja, jika keluarga Wang mencoba keluar dari pengepungan, aliansi pembunuhan surga tidak akan tinggal diam. Selanjutnya masih ada pavilion pembantayan naga. Meskipun pavilion pembantayan naga telah mengecewakan kami. Namun, kali ini, mereka tidak hanya berdiam diri dan menonton. Mereka tidak akan mengambil tindakan secara langsung, tetapi mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada keluarga Wang untuk memanfaatkan kita. Seorang lelaki tua lainnya menambahkan. Dia bersumpah dan penuh percaya diri. Sekarang, keluarga Wang adalah musuh terbesar mereka. Gunung Sainte, aliansi sembilan kota, keluarga Gu, keluarga Gunung Yin Yu, pavilion pembantayan naga, aliansi pembunuhan surga. Tentunya masih banyak lagi masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang ini. Saat tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Semua orang tahu logika ini. Keluarga Wang adalah tembok yang akan runtuh. Banyak orang tidak keberatan mencobanya. Bagus. Saya harap itu seperti yang Anda katakan. Namun, jangan lengah. Menurut saya Sun Yifan bukanlah orang biasa. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Wang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Ini cukup untuk membuktikan masalahnya. Orang ini penuh tipu muslihat. Kali ini, saya berharap untuk terus mengawasinya. Jika dia menghilang dari pandanganku, kamu tahu konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata mereka, lelaki tua itu menganggup puas. Setelah jeda, lelaki tua itu menambahkan, ayo lakukan dengan cara ini. Hubungi semua orang dan besiap. Kali ini, kami akan menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi lelaki tua itu menjadi galak. Niat membunuh di matanya tidak lagi disembunyikan. Faktanya, semua orang di Aula Suci memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu hari terasa seperti satu tahun. Hampir dua tahun lalu, ketika keluarga Wang menyerbu aliansi sembilan kota, lelaki tua ini ingin membunuh Wang Chen. Selama ratusan hari dan malam, setiap hari terasa seperti setahun. Jika mereka terus menahannya, mereka semua akan menjadi gila. Sekarang, tidak perlu lagi menahannya. Hari kiamat keluarga Wang telah tiba. Keluarga Wang sekarang dalam bahaya. Tapi apakah Sun Yifan satu-satunya yang ditakuti orang? Apakah dia benar-benar satu-satunya di keluarga Wang yang ditakuti lelaki tua itu? Atau apakah mereka lebih takut pada Sun Yifan daripada Wang Chen? Wang Chen. Berapa banyak upaya yang dilakukan Wang Chen untuk mencapai apa yang telah dicapai keluarga Wang? Bagaimana dengan Sun Yifan? Mungkin hanya ini yang bisa dilihat lelaki tua itu, jadi dia bahkan tidak peduli dengan Wang Chen. Seberapa kuatkah satu orang? Sayangnya lelaki tua itu tidak tahu apa yang diwakili Wang Chen bagi keluarga Wang. Dia juga tidak tahu apa yang dilakukan Wang Chen dalam kegelapan. Dia juga tidak tahu berapa banyak dari mereka yang disebut sekutu berada di pihak keluarga Wang karena Wang Chen. Pada akhirnya, terlalu banyak orang yang tidak cukup memahami Wang Chen. Karena mereka tidak memahaminya, aliansi sembilan kota berakhir dalam keadaan seperti itu. Apakah mereka berani mengabaikan Wang Chen kali ini? Jika Sun Yifan ada di sini, dia pasti akan tertawa dingin. Kegagalan ditakdirkan memiliki alasan untuk kegagalan. Kegagalan ditakdirkan untuk memiliki akar kegagalan yang buruk. 2867 Kota Yan telah menghilang. Itu telah hilang sepenuhnya. Kali berikutnya muncul adalah sembilan tahun kemudian. Namun, saat itu, itu hanyalah siklus reinkarnasi kecil. Tidak ada hati reinkarnasi, tidak ada jalan reinkarnasi, dan tidak ada alam rahasia reinkarnasi. Tuan Muda Ketiga berdiri di tengah padang rumput yang luas, menunggu selama sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, dia tidak melihat Wang Chen. Bahkan, dia melihat banyak orang meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak melihat Wang Chen, Jicheng terkutuk itu, atau pemuda terkutuk di samping Wang Chen. Meskipun dunia ini luas, Tuan Muda Ketiga yakin bahwa orang-orang itu masih berada di Kota Yan. Mereka belum pergi. Dia pasti akan menunggu mereka. Ini adalah intuisi yang kuat. Intuisi ini tidak mungkin salah. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga terus menunggu. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Tuan Muda Ketiga. Dia tidak bersedia. Dia tidak rela pergi dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak mau memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Sebelumnya, di Wild Space, dia telah memberi kesempatan pada Wang Chen. Mungkin, pada saat ini, inilah satu-satunya hal yang disesali Tuan Muda Ketiga dalam hidupnya. Karena, seberapa besar kesulitan yang ditimbulkan oleh satu kesempatan itu. Dia telah memberi Wang Chen kesempatan, tetapi Wang Chen telah naik ke surga dalam satu langkah. Dia telah mengambil kesempatan Tuan Muda Ketiga di alam liar. Kesempatan itu telah lama didambakan oleh Tuan Muda Ketiga. Namun, itu telah direnggut oleh Wang Chen. Ketika Tuan Muda Ketiga ingin menghentikannya, semuanya sudah terlambat. Setelah itu, Tuan Muda Ketiga mulai mengejar Wang Chen. Siapa sangka Wang Chen akan lolos dari kejarannya di tanah terlarang Raja Para Dewa? Setelah itu, serangkaian peristiwa terjadi. Hingga hari ini, Wang Chen telah mengusirnya keluar dari alam rahasia reinkarnasi tepat di depan matanya. Dia telah mengambil kesempatan yang ada dalam jangkauannya, alam rahasia reinkarnasi. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga merasa seperti baru saja menelan lalat. Perasaan jijik itu hampir membuat Tuan Muda Ketiga gila. Dia harus membunuh Wang Chen. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia sedang menunggu Wang Chen muncul. Faktanya, untuk menunggu Wang Chen, Tuan Muda Ketiga telah banyak menyerah. Misalnya, Aliansi Sembilan Kota sekali lagi berencana mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Ada berita dari Aliansi Sembilan Kota dan bahkan dari pavilion pembantaian naga. Mereka berharap dia akan kembali dan membasmi keluarga Wang. Namun, Tuan Muda Ketiga menolak. Dia tidak mau pergi sekarang. Dia tahu betul bahwa jika dia pergi, dia akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia menghancurkan keluarga Wang? Mungkin Wang Chen sangat menghargai keluarga Wang. Namun, keluarga Wang seperti semut di mata Tuan Muda Ketiga. Jika dia mau, dengan kekuatannya, dia bisa menginjak-injak keluarga Wang kapan saja. Selama dia membunuh Wang Chen, apa jadinya keluarga Wang? Wang. Terlebih lagi, kebencian Tuan Muda Ketiga tidak bisa lagi diselesaikan dengan membunuh Wang Chen. Tidak sesederhana itu. Dia ingin menangkap Wang Chen dan menyiksa Wang Chen. Dia ingin Wang Chen melihat orang-orang yang dicintainya jatuh satu persatu di hadapannya. Itu adalah penyiksaan. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga tidak berniat menghancurkan keluarga Wang sekarang. Harga dirinya tidak mengizinkan dia melakukan hal itu. Dengan ekspresi gelap, Tuan Muda Ketiga memandang ke depan tanpa ekspresi. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras datang dari padang rumput yang tak berbatas. Tanpa disadari, langit tertutup awan gelap. Petir menyambar di lapisan awan gelap. Sambaran petir yang sangat besar menyambar, seolah-olah akan menguasai bagian langit dan bumi ini. Suara mendesing. Di kejauhan, retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Setelah itu, samar-samar terlihat sesosok tubuh berjalan keluar dari celah. Dia di sini. Melihat sosok itu, ekspresi Tuan Muda Ketiga membeku, dan tatapan menyeramkan muncul di matanya. Dia telah menunggu hari ini selama sepuluh hari penuh. Bagi Tuan Muda Ketiga, sepuluh hari terasa seperti sepuluh tahun. Akhirnya, hari ini, dia telah menunggunya. Retakan kosong itu adalah jalan keluar terakhir dari kota Yan. Memang itulah masalahnya. Pada saat ini, Wang Chen pasti termasuk di antara mereka yang keluar. Tuan Muda Ketiga menatap celah itu dengan kilatan dingin di matanya. Akhirnya, di bawah tatapan Tuan Muda Ketiga, sesosok tubuh berlari keluar dan muncul di padang rumput. Itu dia. Mata Tuan Muda Ketiga bersinar dengan niat membunuh ketika dia melihat sosok itu. Suara mendesing. Tuan Muda Ketiga berlari ke depan seperti meteor yang mengejar bulan. Hah! Dia menghela nafas panjang. Setelah kembali ke padang rumput, Flaming Moon menghela nafas lega. Aku akhirnya kembali. Sudut mulut Flaming Moon membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat langit yang luas, Flaming Moon sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke kota yang ini. Meskipun dia tidak mendapatkan hati reinkarnasi, dan meskipun dia tidak memasuki alam rahasia reinkarnasi, itu masih merupakan keuntungan besar bagi Flaming Moon. Ini karena dia telah menyelesaikan jalur reinkarnasi, dan bahkan menemukan beberapa peluang setelah menyelesaikan jalur reinkarnasi. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. 7 Budidaya Ulang Ini adalah kekuatan tempur Flaming Moon saat ini. 5 Pengembangan Kembali Kekuatan Diikuti dengan Pengembangan Kembali Kekuatan Tempur Dibandingkan sebelum memasuki kota Yan, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Terlebih lagi, siapakah yang memperoleh hati reinkarnasi? Itu adalah orangnya Wang Chen. Dia adalah teman Wang Chen. Siapakah orang yang memasuki alam rahasia reinkarnasi? Itu adalah Wang Chen sendiri. Oleh karena itu, Flaming Moon sangat puas. Dia tidak akan bersaing dengan Wang Chen. Dia telah memperoleh banyak hal, begitu pula Wang Chen. Orang-orang di sekitar Wang Chen juga memperoleh banyak hal. Sepertinya mereka tidak melewatkan satu pun manfaatnya. Oh benar, dia juga pernah bertemu Kuang Ren. Kuang Ren juga memperoleh banyak keuntungan. Apakah itu tidak cukup untuk memuaskannya? Bagaimana dengan kalian memikirkan hal ini? Flaming Moon melihat kedua sosok di sampingnya. Mereka adalah Kuang Ren dan Ji Cheng. Mereka juga berteman dengan Ji Cheng. Itu karena dialah yang membantu Wang Chen. He he, aku sudah banyak berkembang. Cek cek cek, banyak sekali yang ku dapat kali ini. Namun, anak itu Jiang Chen Yuan juga memperoleh banyak hal. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Sepertinya dia sudah pergi. Sekarang, saya penasaran seperti apa keuntungan yang didapat bos. Mendengar perkataan Flaming Moon, Kuang Ren menyipitkan matanya dan tersenyum. Suasana hatinya sedang bagus, bahkan lebih baik dari Flaming Moon. Kembalinya Flaming Moon sudah menjadi berita besar. Sebagai seseorang yang telah mengikuti Wang Chen sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui kekuatan Flaming Moon lebih baik daripada Kuang Ren. Tidak ada yang tahu pentingnya Flaming Moon lebih baik dari Kuang Ren. Sayangnya Flaming Moon telah kembali ke benua bulan merah. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Ini adalah kabar baik bagi Wang Chen dan keluarga Wang. Terlebih lagi, dia benar-benar mendapatkan banyak hal. Dengan bantuan Flaming Moon, Kuang Ren telah menyelesaikan jalan reinkarnasi. Budidaya kembali kedua. Dia telah bergegas ke tingkat penanaman kembali kedua dalam sekali jalan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya berada pada tingkat budidaya kembali dao besar yang ketiga. Dia, Kuang Ren, akhirnya bukan lagi orang yang tidak berguna. Dia tidak akan menjadi beban bagi Wang Chen atau keluarga Wang. Apa yang lebih baik dari ini? Perolehan besar dari jalur reinkarnasi dan beberapa perolehan dari jalur reinkarnasi. Oh iya, ada juga kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Flaming Moon. Kuang Ren mau tidak mau merasa bahagia. Wang Chen, dia pasti mendapat banyak keuntungan. Alam rahasia reinkarnasi adalah kesempatan besar yang bahkan diinginkan oleh ketiga tuan muda. Bisa dibayangkan bagaimana Wang Chen memonopolinya. Bagi saya, he he, saya juga mendapat banyak keuntungan. Saya tidak bisa kembali ke pavilion pembunuh naga. Kali ini, aku akan mengikutimu ke keluarga Wang. Mendengarkan kata-kata Flaming Moon dan Kuang Ren, Jicheng berkata sambil tersenyum. Flaming Moon dan Kuang Ren telah memperoleh banyak hal. Bagaimana mungkin dia, Jicheng, mendapat sedikit keuntungan. Apalagi keinginannya selama bertahun-tahun sudah mulai terwujud. Dia tidak menyesal mengkhianati tuan muda ketiga, dia juga tidak menyesal meninggalkan pavilion pembunuh naga. Jicheng merasa jauh lebih rileks sekarang karena belenggu di hatinya telah dilepas. He he, aku suka kalimat ini. Siapa bos? Bagaimana dia bisa mendapat sedikit keuntungan? Cek cek cek, kota Yama ini adalah kesempatan terbaik yang pernah saya temui. Terutama tuan muda ketiga itu. Lupakan tuan muda ketiga, dia seharusnya disebut cacing ketiga. Jantung reinkarnasi diambil oleh Jiang Chenyuan, alam rahasia reinkarnasi diambil oleh bos, dan dia bahkan diusir dari jalan reinkarnasi. He he, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Saat ini, aku sangat ingin melihat ekspresinya saat dia memakan orang. Hahaha, pasti menarik. Saya memintanya untuk menjadi luar biasa, saya memintanya untuk menjadi sombong. Apa yang membuatnya sombong sekarang? Saya rasa wanitanya direnggut di depannya. Itu akan menjadi apa yang dia rasakan, bukan? Sayang sekali saya tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, saya pasti akan menggunakan kekuatan magis kerisan saya yang besar untuk membuatnya merasa nyaman. He he he. Mendengar nama tuan muda ketiga, suasana hati Kuangren menjadi lebih baik. Rasanya seperti mandi di angin musim semi. Tuan muda ketiga dikalahkan. Bukankah pria itu sangat hebat? Bagaimana dia bisa menjadi luar biasa sekarang? Apakah dia akan menjadi luar biasa lagi? Dia mungkin akan menjadi luar biasa segera. Tidak ada yang lebih mengembirakan dari ini. Kuangren tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Hah, apa yang salah? Ada apa dengan ekspresimu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Setelah tertawa beberapa saat, Kuangren tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia memandang Jicheng dan Flaming Moon di sampingnya. Ekspresi mereka sepertinya tidak tepat saat ini. Kuangren mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Heh. Namun, ketika pria eksentrik itu melihat ke depan, ekspresinya tiba-tiba menegang. Kuangren akhirnya mengerti kenapa ekspresi Jicheng dan Flaming Moon tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia tahu kenapa dia merasa sangat aneh. Nasib sial. Kuangren mau tidak mau mengutuk dirinya sendiri. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Mengapa dia menyebut dirinya Tuan Muda Ketiga? Hebat, sekarang dia datang mengetuk pintunya. Benar sekali, orang yang muncul di depan Kuangren dan yang lainnya adalah Tuan Muda Ketiga. Aura Tuan Muda Ketiga sangat keras, dan matanya merah seolah ingin memakan seseorang. Matanya tertuju pada Kuangren, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Tuan Muda Ketiga bertanya dengan suara serak. Seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Tuan Muda Ketiga sangat marah sekarang. Benar, dia akan menjadi gila. Mereka menunggu selama sepuluh hari. Mereka menunggu kota yang ditutup sepenuhnya. Mereka menunggu semua orang kembali. Dia melihat Flaming Moon dan Jicheng. Yang mengejutkan, dia bahkan melihat orang tak dikenal. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga sangat bersemangat. Faktanya, ribuan cara untuk membunuh orang-orang ini terlintas di benaknya. Dia ingin orang-orang ini menderita sebelum mereka meninggal. Dia ingin orang-orang ini membayar atas tindakan mereka. Namun, siapa sangka begitu dia tiba, Tuan Muda Ketiga akan mendengar kata-kata tidak bermoral kuangren. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga merasa otaknya akan meledak. Ejekan. Penghinaan. Ejekan. Apa yang dilakukan pria tak dikenal ini? Apakah dia mengejeknya? Menggodanya? Meremehkan dia? 2868. Amarah. Saat ini, hanya Tuan Muda Ketiga yang tahu betapa marahnya dia. Dia diperlakukan sebagai lelucon. Dia ditertawakan dengan tidak hati-hati. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia mendengarnya dengan telinganya sendiri. Bisa dibayangkan betapa gilanya Tuan Muda Ketiga dalam keadaan seperti itu. Dahulu kala, Tuan Muda Ketiga selalu merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Ketika orang-orang membicarakan Tuan Muda Ketiga, siapa yang tidak mengaguminya? Siapa yang tidak memandangnya dengan kagum? Namun kini, dia menjadi bahan tertawaan. Dia sangat tidak bermoral. Karena itu, Tuan Muda Ketiga sangat marah hingga dia tertawa. Hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga memandang ke arah eksentrik dan mendengus dingin. Begitu dia mengatakan itu, niat membunuhnya menutupi langit dan bumi, langsung menuju eksentrik. Berengsek. Mendengarkan dengusan dingin Tuan Muda Ketiga, ekspresisi eksentrik sungguh luar biasa indahnya. Saya dianiaya, bukan. Eksentrik tidak tahu bahwa Tuan Muda Ketiga sudah berdiri di depannya sebelum dia bisa bersuka cita sepenuhnya setelah menggoda Luzhou. Ini hanyalah nasib buruk. Bahkan meminum air dingin pun akan tersangkut di gigi. Bukan hanya si eksentrik. Pada saat ini, Jicheng dan Flaming Moon, yang berdiri di samping eksentrik, juga memasang ekspresi jelek ketika mereka melihat Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga sebenarnya muncul di sini. Apa maksudnya ini? Itu berarti Tuan Muda Ketiga tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Tampaknya Tuan Muda Ketiga menjadi gila setelah kesempatannya diambil dan dia diusir dari jalan reinkarnasi. Kalau tidak, dengan harga diri Tuan Muda Ketiga, bagaimana dia bisa menunggu di sini begitu lama? Bisa dibayangkan betapa mengerikannya niat membunuh Tuan Muda Ketiga. Bahaya langsung menyebar, menyebabkan Matman, Flaming Moon, dan Jicheng merasakan darah mereka menjadi dingin. Batuk, batuk, batuk. Mengambil nafas dalam-dalam, si eksentrik tersenyum pahit ketika dia melihat Tuan Muda Ketiga yang berdiri di depannya. Em, ku rasa kita tidak saling kenal. Anda salah orang. Em, ayo berangkat dulu. Mata si eksentrik berkilat, dan dia tersenyum gemetar. Begitu suaranya turun, dia menarik Flaming Moon dan Jicheng dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda Ketiga Ini adalah Tuan Muda Ketiga. Padahal Kuang Ren sangat sombong, padahal banyak orang yang mengatakan bahwa Kuang Ren tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun, apakah Kuang Ren benar-benar bodoh? Jika Kuang Ren benar-benar bodoh, dia pasti sudah mati berkali-kali lipat. Bagaimana dia bisa mengikuti Wang Chen sampai sekarang? Oleh karena itu, Kuang Ren tidak bodoh. Pada saat ini, jika orang yang berdiri di depan eksentrik adalah orang lain, atau bahkan orang seperti Gao San, dia pasti terkejut. Orang gila mungkin akan mengerutkan bibir, mengangkat tinjunya, dan menyerang ke depan. Tapi menghadapi Tuan Muda Ketiga, orang gila tidak memiliki pemikiran seperti itu. Berlari. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Ini adalah Tuan Muda Ketiga yang mampu menindas Wang Chen sepenuhnya. Dia adalah Tuan Muda Ketiga yang mampu menghancurkan Flaming Moon. Inilah Tuan Muda Ketiga yang bisa membuat Jicheng gemetar ketakutan. Ini adalah kebanggaan pavilion pembantayan naga. Menghadapi orang seperti itu, apalagi yang bisa Kuang Ren lakukan selain lari. Apakah dia seharusnya menunggu kematian? Jika para Kuang Ren mengangkat tinjunya dan menyerang ke depan, dia yakin dia akan mati dengan sangat cepat. Meskipun dia telah memperoleh kepercayaan diri yang tak tertandingi dalam jalan reinkarnasi, Kuang Ren tidak mempunyai modal untuk menantang Tuan Muda Ketiga saat ini. Belum lagi dia, meskipun dia memiliki Flaming Moon dan Jicheng, itu akan sia-sia. Sekarang bukan waktunya melawan Tuan Muda Ketiga. Memikirkan hal ini, Kuang Ren tidak ragu sama sekali. Dia menarik Flaming Moon dan Jicheng, berbalik, dan mulai berlari. Kecepatan itu hanya bisa disebut cepat. Dalam hatinya, ia berharap orang tuanya bisa memberinya dua kaki lagi. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Sosok mereka bersinar, dan Kuang Ren serta yang lainnya berlari jauh. Melihat pemandangan ini, bahkan Tuan Muda Ketiga yang marah pun tertegun sejenak. Tak tahu malu. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu. Dia benar-benar berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apalagi dia melakukannya secara terbuka. Mata Tuan Muda Ketiga hampir memuntahkan api. Ini hanya mengabaikannya. Seolah-olah dia mendapat pukulan berulang kali. Temperamen Tuan Muda Ketiga, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, telah hancur total. Masih ingin pergi. Jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Pergi ke neraka. Setelah sadar, wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap saat dia melihat ke arah Kuang Ren dan yang lainnya yang telah berlari jauh. Ledakan. Saat suaranya turun, aura di sekitar Tuan Muda Ketiga langsung meledak. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari tali busur, melesat keluar. Mati. Dengan ekspresi garang, Tuan Muda Ketiga meraum dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Seolah-olah Tuan Muda Ketiga ingin melampiaskan seluruh amarahnya dengan satu pukulan ini. Gemuruh-gemuruh. Sebuah pukulan meledak, mengguncang gunung dan sungai. Saat ini, seluruh padang rumput tertutup bayangan. Angin menderu-deru, dan gelombang udara mengamuk. Pada saat ini, tinju angin yang menakutkan itu bahkan menjadi padat, seperti harimau ganas, langsung menuju Kuangren dan yang lainnya. Ia ingin melahap semuanya. Cahaya mengerikan bermekaran, bahkan menutupi cahaya langit dan bumi. Saat ini, Tuan Muda Ketiga seperti seorang raja. Wang Chen tidak kembali. Tidak apa-apa. Bukannya dia tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, dia telah menunggu sampai Flaming Moon untuk melihat Jicheng, yang mengkhianatinya dan pavilion pembantaian naga. Setidaknya, dia pernah melihat pria yang ceroboh, bukan? Dia akan membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Tuan Muda Ketiga percaya bahwa Wang Chen akan segera muncul. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan orang-orang terkutuk ini menjadi mainan pemanasannya. Bajingan. Raungannya bergetar. Ekspresi orang gila tiba-tiba berubah ketika dia mendengar suara siulan dan siulan yang menakutkan di belakangnya. Dia telah melarikan diri pada jarak tertentu dari matman. Sangat cepat. Sangat mendominasi. Pukulan yang mengerikan. Ini Tuan Muda Ketiga. Bahkan sebelum konfrontasi dimulai, Kuang Ren sudah tahu mengapa Wang Chen menderita kerugian begitu besar di tangan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga terlalu kuat. Aura ini saja sudah cukup untuk mencekik Kuang Ren. Hanya badai saja yang sepertinya menghalangi jalan semua orang. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kuang Ren tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Pergilah ke neraka, orang malang. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, dia hanya bisa bertarung. Ekspresi para Kuang Ren menjadi suram. Saat hembusan angin menyapu di belakangnya, Kuang Ren membalikkan tubuhnya dan meninju dengan kedua tinjunya. Siapa bilang Kuang Ren sedang melarikan diri? Saat dia berlari, dia sudah mulai mengumpulkan auranya, oke. Jika dia benar-benar hanya melarikan diri, bukankah itu terlalu memalukan bagi para Kuang Ren? Huff, Kuang Ren bukannya tidak berguna. Kuang Ren telah mengeluarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dalam serangan ini. Kekuatan tempurnya sebanding dengan orang yang telah berkultivasi tiga kali. Cahaya biru melonjak ke langit. Kedua tinjunya meledak, seperti ribuan tentara dan kuda berguling. Keresek. Bahkan aura di tubuhnya menyebabkan awan petir yang tak berujung melonjak. Awan gelap menutupi langit, dan kilat misterius turun. Seluruh dunia gemetar menghadapi serangan Kuang Ren, dan menjadi suram. Enyah. Ekspresi Kuang Ren sangat garang. Tak mau kalah, serangannya bertabrakan dengan tinju Tuan Muda Ketiga. Gemuruh. 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 Raungan itu langsung meledak. Dua sinar cahaya menyatu, terus-menerus melahap dan bertabrakan. Seluruh padang rumput berguncang hebat. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama kawasan terlarang ini sunyi selama puluhan juta tahun terakhir. Ledakan saat ini seakan merobek kesunyian ribuan tahun. Angin menderu-deru seperti ribuan roh jahat yang melolong dan menangis. Huff, Anda ingin melawan saya hanya dengan kekuatan seseorang yang telah berkultivasi tiga kali. Anda sedang mendekati kematian. Sosok Tuan Muda Ketiga hanya berhenti sebentar. Menghadapi serangan balik habis-habisan Kuang Ren, seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia tahu bahwa Kuang Ren telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia masih sangat santai, tapi wajah Kuang Ren sudah memerah. Auranya tanpa ampun melahap aura Kuang Ren. Cahayanya benar-benar hancur dan menutupi cahaya Kuang Ren. Apakah ada keraguan tentang hasilnya? Sejak awal, hasil konfrontasi ini sudah ditentukan. Tuan Muda Ketiga tampaknya telah menemukan kepercayaan diri. Kebencian atas kegagalan jalan kelahiran kembali semuanya telah dialihkan ke Kuang Ren. Karena ada seekor semut yang ingin dia melihatnya dan membiarkannya melampiaskan kebencian di hatinya, maka dia tanpa ampun akan menghancurkannya. Pergi ke neraka. Tuan Muda Ketiga mencibir. Di bawah ekspresi ketakutan Kuang Ren, dia meraung, dan auranya naik lagi. Ledakan. Pada saat ini, gelombang udara mengerikan lainnya meledak. Tidak, sangat kuat. Gelombang udara yang tiba-tiba membuat ekspresi Kuang Ren berubah. Puff. Di tengah jeritan, Kuang Ren memuntahkan lebih dari sedikit darah. Saat ini, Kuang Ren sepertinya mengalami pukulan berat. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tampak runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Di tengah jeritan, Kuang Ren diledakkan lebih dari seribu meter jauhnya. Suara angin bersiul di telinganya, dan pemandangan sekitarnya memudar. Saat ini, para Kuang Ren bahkan merasa tidak bisa bernapas. Pada saat ini, para Kuang Ren bahkan melihat sabit malaikat maut jatuh tanpa ampun ketubuhnya, ingin memanen jiwanya. Sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, para Kuang Ren dapat merasakan kekuatan Tuan Muda Ketiga. Serangan habis-habisan seperti semut di depan Tuan Muda Ketiga, hancur total. Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Tampaknya para Kuang Ren dapat memahami mengapa Wang Chen memiliki ekspresi yang begitu rumit ketika dia menyebut Tuan Muda Ketiga. Saat itu, apa yang dipikirkan Wang Chen? Kuang Ren juga tahu. Orang ini sama sekali bukan manusia. Ayam dan anjing liar tak berguna. Mati. Melihat Kuang Ren diledakkan tanpa ampun, mata Tuan Muda Ketiga bersinar dengan cahaya dingin. Orang ini berhak menertawakannya. Apakah hanya itu yang dia punya? Tuan Muda Ketiga menganggapnya menggelikan. Di dunia ini, akan selalu ada orang bodoh seperti itu. Apa hak orang seperti itu untuk menertawakannya? Hari ini, dia akan membuatnya membayar harganya. Harga itu adalah nyawanya. Tep-tep. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga bahkan tidak menunggu hingga Kuang Ren mendarat. Dia tidak memberi kesempatan pada Kuang Ren untuk bernapas. Sekali lagi, seluruh tubuhnya meledak. Kecepatannya sangat cepat. Seperti embusan angin, dia menyapu dan bahkan menghindari Ji Cheng yang ada di depannya, yang ingin menghentikannya. Ji Cheng, tidak perlu terburu-buru. Setelah berurusan dengan Kuang Ren, dia akan menangani kedua orang ini. Adapun orang yang berani menertawakannya, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Adapun dua lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Adapun dua orang ini, dia akan mempermainkan mereka sampai mereka mati. Saat dia melampiaskan amarahnya, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi semakin ganas. Senyuman dingin di wajahnya menjadi semakin intens. 2869 Semut selalu bodoh. Sama seperti Matman, Flaming Moon, Ji Cheng, dan bahkan Wang Chen. Orang-orang ini adalah semut. Itu karena mereka tidak punya kesadaran diri. Hari ini, Tuan Muda Ketiga akan membunuh mereka semua. Tuan Muda Ketiga langsung menuju orang gila dengan niat membunuh. Seringai haus darah di wajahnya masih mekar. Seolah-olah Tuan Muda Ketiga melihat keputus asaan di mata orang gila itu, melihat ekspresi putus asanya, dan merasakan sakit di hatinya. Tidak ada obat untuk penyesalan. Mati. Tuan Muda Ketiga meraung dan memukul dengan telapak tangannya. Bam-bam-bam. Seolah-olah ruang itu meledak. Angin tajam dari telapak tangan memekakan telinga, dan ledakan dahsyat menyebabkan ruang terdistorsi. Huff, Anda ingin membunuhnya tanpa izin saya. Namun, Tuan Muda Ketiga ditakdirkan untuk gagal. Lalu bagaimana jika dia menghindari serangan Ji Cheng? Jangan lupa bahwa ada pembangkit tenaga listrik lain yang hadir. Itu adalah Flaming Moon di belakang Ji Cheng. Tuan Muda Ketiga sangat kuat. Dia segera menekan orang gila itu, tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Flaming Moon. Namun, sayang sekali Tuan Muda Ketiga tidak berhasil membunuh orang gila itu secara instan. Jadi, dia ingin memanfaatkan situasi ini dan mengejar orang gila. Akankah Flaming Moon memberinya kesempatan? Tentu saja tidak. Ji Cheng relatif lemah, sehingga Tuan Muda Ketiga bisa menghindarinya. Namun, bagaimana dengan Flaming Moon? Flaming Moon memiliki kekuatan tempur sebesar pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi tujuh kali. Jika Tuan Muda Ketiga dapat dengan mudah menghindari kehebatan bertarung seperti itu, atau bahkan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Tuan Muda Ketiga, maka dia tidak perlu lagi menunjukkan wajahnya. Flaming Moon secara alami muncul di jalur Tuan Muda Ketiga, menghalangi jalannya. Enyah. Dengan suara gemuruh, cahaya ungu di sekitar Flaming Moon meledak. Seluruh tubuhnya seperti matahari ungu yang terik, bersiul ke arah Tuan Muda Ketiga. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat Flaming Moon muncul di hadapannya dan merasakan aura Flaming Moon, ekspresi Tuan Muda Ketiga membeku, dan dia mendengus dingin. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Flaming Moon agak tidak terduga. Aura ini, itu sangat kuat. Kekuatan tujuh budidaya ulang. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap ahli yang sangat kuat di medan perang. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri biasa, itu sudah cukup. Bahkan bertemu dengan inkarnasi sampah Gao San itu. Dia bisa mengalahkan mereka semua. Tapi bagaimana jika dia bertemu dengan inkarnasinya sendiri? Itu tidak ada gunanya. Cahaya dingin berkedip di mata Tuan Muda Ketiga. Guntur Langit runtuh. Tuan Muda Ketiga berteriak dengan wajah tanpa ekspresi saat dia tiba-tiba mencubit segel aneh di tangannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh orang yang kurang ajar dan ceroboh itu. Kalau begitu, dia harus membunuh orang itu. Bahkan jika Kaisar Langit muncul di sini, dia tidak akan mampu menghentikan Tuan Muda Ketiga. Guntur Surgawi runtuh. Ini adalah salah satu dari banyak kemampuan yang dikuasai Tuan Muda Ketiga. Meski tidak dianggap kuat, itu sudah cukup. Itu bisa memungkinkan dia untuk menggunakan seni dewa. Orang bernama Flaming Moon ini tidak buruk. Dia berhak menjadi sombong. Ini karena sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang bisa memaksanya menggunakan seni mistiknya. Ledakan. 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 Saat Tuan Muda Ketiga membentuk segel, aura langit dan bumi tampak gelisah. Awan gelap menutupi langit. Awan gelap yang tertarik oleh gerakan eksentrik masih belum menghilang ketika mereka bergejolak lagi dengan hebat. Gemuruh. Sambaran petir ungu seukuran ember air jatuh dalam sekejap. Dao besar Guntur Surgawi bergerak, dan Guntur Surgawi runtuh turun. Tuan Muda Kesembilan bergerak seperti pisau panas menembus mentega. Begitu petir turun, dia menyerang Flaming Moon. Surga dan manusia sebagai satu. Inilah kekuatan seni ilahi ini. Ledakan. Flaming Moon langsung diselimuti oleh petir ungu. Keresek. Asap masih ada, dan dengusan pelan terdengar. Astaga. Segera setelah itu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar menusuk telinga. Tuan Muda Ketiga langsung menyerbu ke dalam bola petir ungu. Bang. Suara tabrakan terdengar. Enyahlah. Tuan Muda Ketiga meraum dengan marah. Gemuruh. Tanah berguncang. Baut petir yang tak terbatas meledak pada saat ini. Cahaya ungu memancar ke segala arah. Gunung berapi meletus, cahaya ungu tersebar, dan bintang-bintang meledak. Hembusan angin tanpa batas menyapu puluhan ribu mil. Seluruh padang rumput tampaknya dirusak dengan kejam. Bajingan. Suara marah Flaming Moon terdengar. Dia tampak kesakitan dan lemah. Darah muncrat, dan Flaming Moon terlempar ke belakang. Kecakapan tempur dari Budidaya Ulang Ketujuh. Terus. Dia belum mencapai puncak dari Budidaya Ulang Ketujuh, apalagi kecakapan tempur dari Budidaya Ulang Kedua. Kecakapan tempur seperti itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin Flaming Moon bisa memblokir serangan Tuan Muda Ketiga yang tak tertahankan. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga benar-benar tidak dapat dihentikan. Pof. Darah ungu, cahaya ungu fusi, dan kilat ungu menutupi langit dan bumi. Itu seperti pertunjukan kembang api yang indah. Itu seperti upacara pengorbanan yang hikmat dan megah. Namun, ini juga merupakan awal kematiannya. Pada akhirnya, Flaming Moon tidak dapat menghalangi Tuan Muda Ketiga, dan dia dikirim terbang. Semua tulang di tubuhnya berderit, dan seluruh daging dan darah di tubuhnya bergetar. Ternyata kesenjangannya masih sangat besar. Ternyata Tuan Muda Ketiga sebenarnya sangat kuat. Mata Flaming Moon menunjukkan sedikit kemarahan. Huff. Anda tidak bisa menghentikan saya. Hari ini, saya katakan kalian semua harus mati, dan itu artinya kalian harus mati. Mati. Setelah mengirim Flaming Moon terbang, Tuan Muda Ketiga mencibir. Kepercayaan dirinya pulih sepenuhnya. Jalan Kelahiran Kembali. Memikirkan penghinaan yang dideritanya di Jalan Kelahiran Kembali, wajah Tuan Muda Ketiga menjadi semakin ganas. Dia ingin menggunakan kepala dan darah mereka untuk menghapus penghinaannya. Dia ingin menggunakan hidup mereka untuk menunggu kedatangan Wang Chen. Dia percaya Wang Chen akan marah jika melihat adegan ini. Itulah satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan Tuan Muda Ketiga. Membunuh. Memikirkan hal ini, sosok Tuan Muda Ketiga melintas, dan dia siap untuk menyerang ke depan. Kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu. Namun, sebelum Tuan Muda Ketiga bergerak, Tuan Muda Ketiga melihat sosok yang berdiri di depannya dan bertanya tanpa ekspresi. Masih ada seseorang yang menghalangi jalannya. Dia masih bertindak ceroboh. Ternyata ciri-ciri semut ini adalah tidak memiliki kesadaran diri. Mereka keras kepala, dan itulah sebabnya mereka menjadi semut. Ji Cheng. Dia telah melepaskan orang ini untuk sementara waktu. Dia ingin membunuh Matman dan Flaming Moon yang ceroboh terlebih dahulu, lalu membunuh orang ini. Sekarang, dia benar-benar memanfaatkan momen ketika Flaming Moon menghalangi jalannya untuk menghalangi jalannya. Mungkinkah dia begitu tidak sabar hingga ingin mati? Mata Tuan Muda Ketiga berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Tuan Muda Ketiga mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Dia bahkan lebih marah pada Ji Cheng. Ji Cheng adalah orang yang paling dia percayai di masa lalu. Dia adalah orang yang paling dia percayai di sekte mereka. Justru karena itulah dia menjaganya tetap di sisinya. Itu sebabnya dia mempercayainya tanpa syarat. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia menikam dirinya sendiri dengan pisau. Itu adalah tusukan yang kejam, dan itu membuatnya merasa lebih sedih daripada membunuh Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena Ji Cheng terkutuk ini, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Jika bukan karena Ji Cheng terkutuk ini, Wang Chen dan Flaming Moon yang ceroboh akan menjadi orang-orang yang diusir dari jalan kelahiran kembali. Alam rahasia reinkarnasi hanya akan menjadi milik Tuan Muda Ketiga. Pada akhirnya, semuanya berbeda. Tuan Muda Ketiga diusir dari jalan kelahiran kembali, dan alam rahasia reinkarnasinya direnggut. Hal ini bahkan mungkin menyebabkan rencana yang telah diarencanakan selama bertahun-tahun gagal total. Ini tidak bisa dimaafkan. Kebencian ini cukup untuk membuat niat membunuh Tuan Muda Ketiga melonjak. Aku akan mencabik-cabikmu. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga meraung dan menyerang Ji Cheng. Ledakan. Aura mengerikan meledak. Rambut panjangnya berdiri tegak. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga seperti iblis. Dia sudah gila. Saat ini, mata Tuan Muda Ketiga memerah. Dia haus darah. Bang! Telapak tangannya saling tumpang tindi, dan dengan kecepatan yang mengerikan, serangan Tuan Muda Ketiga langsung mengarah ke dada Ji Cheng. Itu cepat! Gambar hantu itu menebas langit. Tuan Muda Ketiga ada di mana-mana. Bang! 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 Tidak peduli bagaimana Ji Cheng mencoba memblokir atau menghindar, itu tidak berhasil. Penindasan total dalam hal kekuatan membuat semua teknik tidak berguna. Merusak, menghancurkan. Inilah yang dilakukan Tuan Muda Ketiga. Ji Cheng seperti karung pasir, dan Tuan Muda Ketiga mengikutinya seperti bayangan. Bang! 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 Serangkaian suara teredam terdengar, disertai dengan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dengan setiap bunyi gedebuk. Tulang patah, daging dan darah beterbangan. Tubuhnya tampak hancur. Ji Cheng tidak memiliki kemampuan untuk memblokir, apalagi melakukan serangan balik. Kabut darah memenuhi udara. Hujan darah turun di padang rumput. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Padang rumput yang berantakan sepertinya telah berubah menjadi neraka dunia. Seberapa kuatkah Ji Cheng? Setiap tetes darahnya seberat seribu kati. Seluruh tanah berguncang di bawah hujan darah. Tuan Muda Ketiga tidak terburu-buru untuk menghancurkan Ji Cheng. Bunuh Ji Cheng secara langsung. Tuan Muda Ketiga bisa melakukannya. Namun, ini tidak cukup baginya untuk melampiaskan kebencian di hatinya sepenuhnya. Hanya penindasan total, pembantaian tanpa ampun, penyiksaan tanpa akhir, dan rasa sakit yang menyayat hati yang memungkinkan Tuan Muda Ketiga menemukan keseimbangan. Ledakan. Setelah pukulan yang tidak diketahui jumlahnya, tubuh Ji Cheng akhirnya terlempar dengan bunyi gedebuk, seperti segumpal daging dan darah. Seluruh tubuhnya terjatuh di padang rumput yang jaraknya ribuan meter, dan dia berada di ambang kematian. Huff! Sekelompok ayam dan anjing yang tidak berguna. Dalam waktu singkat, Ji Cheng telah menderita lebih dari seratus pukulan. Tuan Muda Ketiga memandang Ji Cheng, yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Dia memandang manusia gila, yang terluka parah dan terengah-engah. Dia melihat ke arah flaming moon, yang sedang muntah darah. Ini adalah sekelompok semut yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka tidak berguna dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku tidak punya kesabaran lagi untuk bermain denganmu. Sekarang, kalian semua bisa mati. Akhirnya, Tuan Muda Ketiga menghela nafas panjang. Kebencian di hatinya untuk sementara teratasi. Sudut mulutnya melengkung saat dia mencibir tanpa ampun. Pada saat ini, dia sepertinya telah mendapatkan kembali perasaan tenang yang dia alami di masa lalu. 2870 Sudut bibir Tuan Muda Ketiga melengkung. Suasana hatinya jauh lebih baik. Kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya hanya bisa diredakan dengan melampiaskannya secara gila-gilaan. Meski sepertinya itu belum cukup. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga tidak lagi cemberut dan berhenti kehilangan dirinya sendiri, bukan? Jika itu yang terjadi, maka orang-orang ini bisa mati. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu membuang waktu dan tenaga. Aturan padang rumput terkutuk ini masih ada. Mereka masih membatasi Tuan Muda Ketiga dan menekan kekuatannya. Terlebih lagi, sepertinya lukanya belum pulih sepenuhnya. Dia harus mengakui bahwa racun yang disiapkan oleh Ji Cheng sangat menakutkan. Secara logika, setiap serangan yang diderita di jalur reinkarnasi akan kehilangan efeknya setelah dikeluarkan dari jalur reinkarnasi. Namun, racun ini entah bagaimana dibawa keluar dari jalan reinkarnasi. Jika bukan karena Jiwa Ilahi Tuan Muda Ketiga cukup kuat, bahkan jika Jiwa Ilahi Inkarnasinya sangat kuat, racun itu akan merenggut nyawanya. Meski begitu, Tuan Muda Ketiga belum pulih sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Ketiga harus menghemat energinya. Dia masih harus berurusan dengan Wang Chen dan menyimpan kekuatannya untuk meninggalkan padang rumput terkutuk ini. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Mari kita mulai denganmu. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan mencibir ketika dia melihat ke arah Flaming Moon, yang terengah-engah di tanah tetapi masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ji Cheng. Bahkan jika dia mengabaikannya, dia tidak berbeda dengan orang mati. Orang gila. Orang ini terluka parah dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia hanyalah seekor semut. Hanya Flaming Moon yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tuan Muda Ketiga, yang tidak ingin terjadi kecelakaan, melintas dan langsung menuju Flaming Moon. Tak terhentikan. Dia masih tetap mengesankan seperti biasanya. Boom. Auranya meledak dan cahaya putih menyinari Tuan Muda Ketiga seperti dewa. Bang, bang, bang. Gelombang udara meledak. Lapisan gelombang ki yang tampak padat meraung seperti gelombang laut, berubah menjadi binatang buas padat yang ingin melahap Flaming Moon. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Tuan Muda Ketiga menyerangnya seperti sambaran petir, Flaming Moon bertahan dengan tatapan gila di matanya. Bunuh aku. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan dia berhasil. Ada banyak hal yang tidak salah dengan Flaming Moon. Dia baru saja bertemu kembali dengan Wang Chen. Dia dan Wang Chen baru saja mulai bertarung berdampingan. Masih ada kejayaan tiada akhir yang menunggu mereka untuk menulis. Bagaimana dia bisa jatuh saat ini? Mata Flaming Moon bersinar dengan sinar setan ungu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjelma menjadi bentuk bulat. Asteris mengaum. Seekor binatang buas besar muncul dari udara, memandang rendah dunia. Hem, binatang ajaib, Akatsuki. Hehe, Raja Binatang Ajaib yang baru. Tidak heran memang demikian. Itu memang cukup kuat. Tapi, jadi kenapa? Tuan Muda Ketiga tercengang saat melihat perubahan di Flaming Moon. Namun, keheranannya segera digantikan oleh cibiran. Akatsuki, hari ini, dia akan membantai Akatsuki. Bunuh Raja Binatang Ajaib, ini adalah hal yang sangat bagus. Karena mereka telah menjadi musuh, bagaimana musuh seperti itu bisa dibiarkan hidup. Akan sangat berbahaya jika musuh seperti itu tumbuh dewasa. Terlebih lagi, dia tampaknya berhubungan baik dengan Wang Chen. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga diam-diam bersuka cita. Sangat bagus. Dia ditemukan sangat awal. Kalau tidak, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Jika Akatsuki dibiarkan tumbuh sepenuhnya, dia akan menjadi ancaman besar. Tuan Muda Ketiga tahu tentang Akatsuki. Dia tahu betapa menakutkannya Akatsuki ketika dia besar nanti. Dia adalah eksistensi kuat yang bisa tumbuh hingga level Raja Dewa. Bang! Angin dari kepalan tangan bersiul. Menghadapi Akatsuki, Tuan Muda Ketiga tidak takut. Gua Surga! Tuan Muda Ketiga melontarkan kata itu dengan dingin dan berteriak tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Gua Surga, menembus langit dan bumi. Nama yang mendominasi. Ini pasti kemampuan ilahi yang kuat. Tuan Muda Ketiga tidak ragu-ragu menggunakannya. Boom! Dengan satu gerakan ini, seluruh dunia terkoyak tanpa suara atau kehadiran apapun. Retakan besar terbentuk akibat pengaruh gelombang udara. Tuan Muda Ketiga berubah menjadi binatang yang lebih besar dan menerkam Akatsuki. Enyah! Flaming Moon berbicara dalam bahasa manusia. Aura yang sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kekuatan dari budidaya ulang delapan kali, bukan? Tidak, itu harus menjadi kekuatan dari budidaya ulang delapan kali. Apalagi sudah mencapai puncak delapan kali penanaman kembali. Apakah ini inkarnasi Tuan Muda Ketiga? Flaming Moon diam-diam terkejut. Lawan yang sangat kuat. Bahkan setelah berubah menjadi tubuh aslinya, masih sulit untuk mengalahkannya. Dia tidak pasrah menghadapinya. Bagaimana Flaming Moon bisa menyerah tanpa melakukan perlawanan? Dia hanya bisa bertarung. Memikirkan hal ini, Flaming Moon membuka mulutnya dan memuntahkan api. Api ungu itu seakan mampu membakar langit dan menghancurkan segalanya. Hahaha! Saat api menyala, seluruh dunia berubah menjadi dunia ungu. Istirahatlah untukku. Menghadapi api yang tak ada habisnya, Tuan Muda Ketiga tidak bergeming. Auranya tak terbendung. Tuan Muda Ketiga mengeluarkan raungan marah dan merobek langit yang tak berbatas. Api ungu yang menakutkan dimusnahkan oleh pergerakan kediaman surgawi. Sosoknya seperti pedang tajam, terjun ke lautan api ungu. Suara mendesing. Itu menghancurkan segalanya. Api seperti itu cukup kuat untuk menghancurkan banyak hal. Namun, sayang sekali langkah Tuan Muda Ketiga tidak takut dengan api seperti itu. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Flaming Moon. Bang! Hanya pada saat inilah angin kencang dari tinju meledak dan meledak. Ledakan! Raungan tumpul terdengar. Bang! 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 Serangkaian suara tabrakan terdengar. Mengaum! Raungan marah Flaming Moon terdengar, membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Astaga! Tubuhnya terlempar karena dampaknya. Sosok besar itu seperti bukit, terbang melintasi langit. Betapa mengejutkannya hal itu. Huff! Itu saja. Setelah mengirim Flaming Moon terbang dengan satu gerakan, Tuan Muda Ketiga sedikit terengah-engah dan mendengus. Butuh banyak usaha. Harus diakui bahwa Akatsuki memang berbakat. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan seseorang yang baru saja berkultivasi ulang sebanyak tujuh kali. Orang biasa dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu memaksa Tuan Muda Ketiga menggunakan Gua Surga. Namun, Flaming Moon memaksa Tuan Muda Ketiga untuk melakukannya. Faktanya, itu membutuhkan banyak kekuatan dari Tuan Muda Ketiga. Itulah kemampuan Akatsuki. Sungguh mengagumkan. Namun, lalu kenapa? Pada akhirnya, Tuan Muda Ketiga menang. Meskipun ada bekas darah di sudut mulutnya, Tuan Muda Ketiga tidak peduli. Api ungu telah menghabiskan setengah energi Gua Surga. Namun, hal itu tetap mengejutkan dan memberikan pukulan fatal bagi Flaming Moon. Kali ini, Flaming Moon terluka parah bukan? Membunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menerkam lagi sementara Flaming Moon belum mendapatkan kembali pijakannya. Bam-bam-bam. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melakukan keterampilan ilahi lainnya. Hujan kacau. Jejak telapak tangan itu seperti hujan dan angin palem seperti guntur. Dalam sekejap, saat keterampilan ilahi dilakukan, terjadi hujan lebat antara langit dan bumi. Namun hujan kali ini berbeda. Itu adalah cetakan telapak tangan yang jumlahnya tak ada habisnya. Itu adalah kemampuan ilahi hebat lainnya. Tuan Muda Ketiga bersumpah bahwa selama 20 tahun, setidaknya 20 tahun, tidak ada yang memaksanya menggunakan begitu banyak kekuatan. Akatsuki adalah yang pertama dalam 20 tahun. Serangkaian suara membosankan terdengar di tengah amukan angin dan gelombang badai yang tak ada habisnya. Bam-bam-bam. Suara dentuman tidak berhenti. Setiap tetesan hujan adalah bekas telapak tangan. Setiap kali cetakan telapak tangan mendarat, Yan Yue, yang belum mendapatkan pijakan yang stabil, akan gemetar. Darah ungu terus muncrat. Dalam sekejap, tanah yang berantakan berlumuran darah merah, mengubahnya menjadi dunia ungu. Ribuan kali, puluhan ribu kali. Dia tidak tahu berapa banyak serangan yang dia alami. Setiap serangan seperti gunung besar yang menekannya. Akhirnya, tubuh Flaming Moon bergetar. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Tubuhnya hancur. Faktanya, tidak ada satupun daging utuh di tubuh Flaming Moon. Teknik Tuan Muda Ketiga terlalu menakutkan. Serangan terus-menerus bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Flaming Moon. Flaming Moon harus mengakui bahwa dia akan kalah. Kamu kalah. Ketika hujan berhenti, Tuan Muda Ketiga memandang Flaming Moon dan mendengus dingin tanpa ekspresi apapun. Akatsuki, he he, sangat kuat. Kamu, kejutkan aku. Kamu, aku mengagumimu. Namun, itu saja. Sayang sekali kita adalah musuh, bukan? Tuan Muda Ketiga berjalan perlahan ke Flaming Moon, wajahnya tanpa ekspresi. Aku bisa membunuhmu kapan saja, seperti menghancurkan seekor semut. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bam! Suara teredam terdengar saat Yan Yue yang sedang berjuang diinjak-injak di bawah kaki Tuan Muda Ketiga. Benar, dia diinjak. Kali ini, seluruh tubuh Flaming Moon hampir tertanam di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Akatsuki, raja binatang iblis, diinjak seperti anjing liar. Penghinaan macam apa itu? Apakah kamu marah? Tuan Muda Ketiga sepertinya merasakan kemarahan Flaming Moon dan suasana hatinya sedang baik. Setidaknya, dia merasa baik-baik saja sekarang. Semua kebenciannya sepertinya telah dilampiaskan pada saat ini. Meskipun pertarungan sengit telah menghabiskan banyak energi dan bahkan memperparah lukanya, Tuan Muda Ketiga tidak peduli. Itu sepadan. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menginjak Akatsuki? Dia, Tuan Muda Ketiga, telah melakukannya. Aku bisa membunuhmu, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan padaku, dan aku akan membawamu ke puncak. Serahkan padaku, dan aku akan membawamu ke puncak. Serahkan padaku, dan aku akan membawamu menuju kemuliaan. Serahkan padaku, dan aku akan memberimu kehidupan baru. Tuan Muda Ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi nadanya sangat menarik. Tuan Muda Ketiga tergerak. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat orang-orang di sekitarnya memiliki natal demonic beast atau demonic beast mereka sendiri. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak pernah tergerak. Bahkan ketika dia bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan berbakat, dia tidak pernah tergerak. Tuan Muda Ketiga memiliki ambisi yang besar. Hatinya seperti kunpeng, dan dia ingin terbang ke puncak. Bukannya dia tidak mempunyai mimpi itu. Itu karena dia tidak memiliki binatang iblis atau binatang iblis yang layak untuknya. Hanya Akatsuki yang berhak melakukannya. Jika Akatsuki mau tunduk padanya, dia, Tuan Muda Ketiga, akan mengampuni nyawa Akatsuki. Kalau tidak, Akatsuki yang diinjaknya hanya bisa mati. Itu hanya masalah satu pemikiran. Selama dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, itu akan semudah menginjak seekor semut. Terima kasih telah menonton!